minat tidak membuat tidak membuat tidak sesuai hobi itu nanti melakukannya pasti terpaksa pasti yang aduh harus ini lagi deh aduh ini jadi memang kalau bisa cari yang sesuai hobi misalnya simple simple lah misalnya mau jualan baju tapi enggak suka fashion susah juga kan gitu meskipun kelihatannya kayaknya wah asik nih kayaknya jualan baju kayaknya untungnya sekian kayaknya bakal asik nih gitu tapi nggak ada taste untuk fashion nggak ada passion di situ juga ya pasti jalannya jadi nggak maksimal gitu atau misalnya sukanya bidang atau mulai lah dengan 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 hobi apa sih gitu misalnya hobinya ternyata art ya udah bikin-bikin usaha di situ gitu bisa bikin gambar karikatur lah atau misalnya apa jadi sesuatu yang dimulai karena hobi atau karena karena memang minat itu pasti kita memberikan what we have itu pasti lebih besar gitu memberikan effortnya tuh pasti lebih lebih besar kemudian belajar dari kesuksesan orang lain cari info nyari ilmu apalagi sekarang sekarang itu gampang sekali misalnya seminar hari ini atau kalau misalnya mau cari seminar-seminar dan banyak sekali yang gratis sebenarnya salah satu keuntungan mohon keuntungan ya tapi ya keuntungan juga sih untuk belajar di era pandemi ini belajar itu sangat gampang dan sangat fleksibel kalau dulu misalnya kita mau belajar apa gitu pertama kita harus bayar mahal kita harus apa ke tempatnya dimana dan belum tentu yang ngadain sebanyak sekarang tapi sekarang dengan adanya kelas-kelas online bahkan IG live kelas-kelas seminar-seminar yang gratis atau mungkin kadang berbayar tapi kalau memang itu dirasa dibutuhkan diikuti silahkan yang dilakukan karena itu tadi mumpung masih bisa online mumpung masih bisa belajar dengan mudah banyak nanti misalnya apa tips-tips sukses dari si ini kok bisa dia sukses itu bagai itu mumpung masih masih gini coba dicari coba dicari ikut-ikutin kelas-kelas wira usaha itu diikuti mumpung masih ada masih masih online begini kemudian nah dukungan ini sangat-sangat apa apa sangat diputuhkan juga ya dukungan dari teman atau dukungan dari keluarga apalagi kalau kita bikin bisnis sendiri karena orang-orang yang pertama akan mencoba atau mencicipi atau membeli itu pasti sekitar dulu gitu jadi pastikan kalian dapat dukungan dari dari keluarga dari teman-teman itu kemudian siapkan diri untuk menghadapi persaingan dan siapkan diri untuk untuk jatuh bangun untuk 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 gagal kadang usaha ini kok ternyata nggak bisa sih gitu ya coba di ya itu tadi belajar dari kesuksesan orang coba dikembangkan apanya yang salah dicoba yang lain mungkin Oh mungkin caranya yang salah dan siapkan diri untuk menghadapi persaingan am luar sana pasti banyak misalnya saya mau jualan bebek dan jangan gini juga ah sudah banyak yang jualan bebek pasti nanti nggak laku gitu nomor satu biasa kita bilang rezeki orang sendiri-sendiri dan memang ya dan memang iya itu benar sekarang sendiri-sendiri dan apa persaingan takkan selalu ada di bidang apapun itu pasti akan selalu ada gitu nah ini ini tadi saya mau menjelaskan fokus terhadap pasar nah ini khusus untuk ini ya menjual bisnis yang menjual produk ya bisnis itu kan macam-macam nih nah yang saya omongin bisnis yang menjual produk fokus terhadap pasar dengan empat P number one is price mematok harga itu penting pentingnya gimana enggak harus murah eh mahal murah itu relatif sangat relatif ketika saya mungkin menjual kopi let's say paling gampang ya kopi mulai cap kopi rentengan saya nggak ngopi sih tapi kalau nggak salah kan kopi itu ada yang mulai dari lima ribu rupiah sampai mungkin tujuh puluh ribu rupiah kalau misalnya dipikir kamu jualan kopi tujuh puluh ribu rupiah siapa yang mau beli betan again dilihat dulu pasarnya siapa jadi nggak papa kok nge-set harga mahal yang penting kualitasnya memang sesuai kualitas yang dijual dan pasarnya pun sesuai misalnya mau jual mahal tapi di tempat yang orang-orangnya kira-kira nggak bakal beli di harga segitu yang nggak jalan tapi kalau misalnya aku mau nge-set harga mahal tapi aku bakal jualannya tuh di tempat gini pasarku tuh yang aku yang aku yang aku mau tuh yang kayak gini nggak bakal masalah gitu jadi nggak harus murah kok nggak harus yang aku jual ini pasti kemahalan again mau jualan di mana macam-macam jadi eh kalau memang misalnya mau jualannya murah karena tempatnya disini dengan pertimbangan macam-macam ya nggak papa atau mau jualan mahal tapi memang pasarnya berbeda jadi fokus pasarnya itu mau yang kayak pasarnya nih siapa dulu gitu baru terus nanti nentukan harga dan sebagainya terus produk itu tadi produk ya itu tadi pastikan produk kualitasnya bagus dan Anda harus mengenal produk Anda dengan baik gitu kemudian place nah tempat ini pasti akan connect lagi ke price tadi gitu dan place ini juga bisa ditentukan juga apalagi sekarang ya mau online kah jualannya mau offline kah kalau misalnya mau offline tuh dimana apakah nyawa tempat atau atau bagaimana atau mau online atau dua-duanya gitu karena sekarang kan banyak yang jalan dua-duanya ya kemudian promotion nah promotion ini memang apa apa penting sekali apalagi sebenarnya kalau anak-anak sekarang gitu kekinian gitu ya sebenarnya lebih gampang jujur saya waktu awal-awal promosi itu eh apa came across challenges misalnya tantangan gitu ya mau saya dulu bikin real itu nggak ngerti bikin real itu gimana taunya yaudah posting foto aja gitu kan di Instagram terus baru Oh udah real Oke jadi belajar dulu bikin real ikut kelas juga ikut oh oke gini tanya-tanya ke temen gimana caranya tapi kalau anak-anak sekarang lebih gampang oh pakai tiktok lah pakai apa lagi ya macem-macem lah lebih-lebih kalian harusnya lebih tahu kan kalau mengenai itu jadi gunakan semua media promosi yang yang ada gitu dan dan eh ya ikuti zaman gitu loh sekarang lagi memang sukanya apa ya yang diikuti begitu gitu eh oke selainnya sih sampai disitu aja saya kalau nggak salah ngeliat di chat ada sudah ada beberapa pertanyaan mending kita lanjutin ke tanya jawab aja kali ya misalnya boleh 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 oke teman-teman ah ini sudah ada yang mau raise hand mungkin ini intan eh I allow you untuk speak up ya if you can ya kalau bisa gitu ya oke coba oke ada intan muti ya oke raise hand mungkin terpencet atau apa ya oke saya geser dulu oke ada ini ada dari Regita Ayumar Sanda ya jadi teman-teman ini saya bagi sesi saya lupa disampaikan di depan saya bagi sesi dulu yang pertama ladies first ya ibu kita yang cantik ini tampil dulu ya setelah itu bapak reporter handal ya bapak Andi yang akan closing webinar kita jadi sesi satu nanti silahkan teman-teman tanya ya boleh di kolom chat boleh di zoom nanti dengan panitia akan direkap nanti akan saya bacakan atau kalau inginnya langsung juga boleh juga oke Regita Ayu dari Surabaya ya kan IBM di Surabaya kan promosi itu sangat berpengaruh juga terhadap tingkah laku sebuah bisnis nah bagaimana sih kak cara promosinya agar banyak yang tertarik dengan bisnis kita sehingga bisa oh yang promosi tadi ya Cini ya meningkatkan tingkat laku bisnis kita atau dengan kata lain income nya semakin meningkat oke mungkin ini pertama dulu dari Regita silahkan Cini Terima kasih Regita jadi kayaknya saya jelasin tadi kalau jaman dulu gitu ya misalnya kita mau promosi paling apa ya paling mouse-to-mouse gitu ya atau atau mungkin bikin flyers gitu ya brosur flyers ya bikin brosur gitu terus berdiri di pinggir jalan dibagi-bagiin gitu tapi sekarang ini sebenarnya kalian punya banyak sekali kemudahan gitu advantage nya tuh jauh lebih banyak pertama yang pasti itu media sosial itu ngefek banget ngefek jadi kayak Instagram gitu dan kayak di Instagram kan ada iklan-iklan bebayar gitu kan Instagram terus TikTok itu sekarang juga dipakai untuk untuk ajang promosi terus kayak real di Instagram Facebook juga nah kenapa saya masih jual di Facebook kadang orang kan yang Facebook sudah enggak lah gitu again pasar kita kan macem-macem gitu ya nggak melulu anak kekinian juga nah dilihat juga itu yang dijual apa gitu kayak misalnya saya jual bebek gitu saya lebih inilah rangenya gitu ya maksudnya tuh siapapun bisa makan itu gitu saya maunya bukan cuma anak muda aja gitu mungkin kalau misalnya ada kan makanan-makanan yang ah ini kayaknya tasenya anak muda deh gitu dibikin lebih-lebih-lebih muda-mudi gitu kalau saya kan rangenya lebih jauh gitu mungkin semua bisa makan bebek jadi kita di Facebook juga tetap tetap promosi terus yang pasti memang sekarang harus-harus ini ya balik lagi ke karena persaingan itu banyak memang kita harus sacrifice sacrifice-sacrifice itu kayak apa kayak misalnya bikin-bikin promosi oh beli satu gratis satu oh beli ini dapat gratis ini oh kalau beli dua harganya lebih murah ah kayak gitu-gitu karena orang sekarang tuh nyari begitu dan dan sekarang itu gampang sekali untuk membandingkan gitu loh kalau dulu untuk membandingkan kan ah dari Resto ini mau ke Resto sana males ah gitu kalau sekarang tinggal ngeliat HP ah lapak sebelah lebih murah nih gitu kan jadi memang harus harus gencar di situnya gitu kadang-kadang ya memang harus tekor dulu gitu ya awal-awal gitu karena bikin promo-promo gitu kan tapi jangan tekor banget-banget pokoknya dihitungkan nanti ada hitungannya masih masuk nggak sih gitu cuman memang harus bikin begitu nah kayak terus misalnya bikin-bikin kayak giveaway eh take temen kalian nih berapa orang gitu nanti kita akan bikin giveaway padahal giveaway-nya sebenarnya cuma satu gitu let's say ya atau giveaway-nya cuma dua gitu tapi dengan begitu kan orang pasti bakal ngetek temen-temennya paling tidak jadi banyak yang kenal banyak yang tahu yang pasti itu sih jadi pergunakan media sosial sebisa mungkin terus nah tapi bukan-bukan hanya dari media sosial ya temen-temen maksudnya itu tadi dari omongan itu juga masih sangat penting sih jadi pokoknya dimaksimalkan again kayak saya bilang tadi banyak kok sekarang ini kayak kelas-kelas cara marketing gitu atau atau cara menjual apa lewat media sosial mumpung-mumpung masih begini ikutin gitu cari-cari info cari-cari kelas-kelas begitu life life IG itu banyak juga kok yang gitu jadi gitu promosi itu digital ya iya promosi itu digital banget banget jadi ya itu tadi sebenarnya jauh lebih mudah di satu sisi memang jauh lebih mudah tapi di sisi lain itu tadi persaingannya juga jadi banyak gitu kan karena lebih mudah gitu untuk semua orang jadi lebih mudah gitu ya harus itu sih memang harus kreatif-kreatifnya itu gitu oke 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 semoga bisa menjawab ya berjawab dari Degita ada lagi dari oh ini ini mahasiswa PGSD pendidikan guru SD ya memang guru juga ini nanti depannya gaya hidup masyarakat sering berjalan ah sorry sorry izin bertanya gaya hidup masyarakat seiring berjalannya waktu mengalami perubahan oke oke the question is bagaimana cara agar bisnis tetap berjalan atau tetap menjawab perubahan tren masyarakat ditambah masyarakat yang kadang bosan dengan kondisi situasinya kadang dia bosan gitu ini memang benar sih benar benar sekali jujur saja kalau untuk masalah yang ini bukan masalah untuk bisnis saya yang terakhir ini yang bebek karena memang tergolong baru saya belum sampai disitu tapi memang saya sudah mencoba banyak bisnis gitu dan memang betul memang selera masyarakat sekarang itu gampang sekali berubah jangankan apa ya misalnya contoh apa yang simple gitu kayak misalnya mungkin yang sekarang lagi banyak menjabur kopi gitu ya mungkin ada kopi apa gitu yang dulunya rame banget terus tiba-tiba ya udah nggak aja gitu karena again persaingannya itu ketat sekali orang akan gampang aja gitu udah bosan lah kesitu dan memang kalau kecuali kecuali bisnis kita itu benar-benar sesuatu apa ya kayak punya nama yang besar sekali gitu sampai orang tuh kayak nggak mungkin nggak mungkin kelain hati gitu misalnya itu mungkin akan tetap bertahan gitu tapi kalau menurut saya memang di saat seperti ini itu untuk mempertahankan satu bisnis saja sampai lama itu itu memang apa ya mungkin butuh effort yang besar dan kayaknya sudah lebih dinamis lah sekarang memang eventually gitu either membuat inovasi-inovasi atau ya mencoba bisnis-bisnis yang lain gitu karena banyak juga orang yang saya tahu yang berbisnis dia tidak berhenti berbisnis tapi jenis bisnisnya yang berubah gitu jadi misalnya dulunya bisnis ini kok ternyata sudah sepi ya ya ganti gitu ganti bisnis bukan terus berhenti ya jadi bukan berarti kayaknya itu bangkrut deh gitu enggak juga sih sebenarnya jadi mungkin yang bisnis ini dijual dia ganti bisnis lagi dilihat memang oh trendnya yang masyarakatnya sekarang begini nih berarti aku harus ganti gitu aku harus ngikutin trend gitu jadi memang harus dinamis harus ngikuti perkembangan zaman ya itu tadi kecuali mungkin brand-brand yang besar sekali gitu ya kayak misalnya Starbucks gitu mereka sudah punya pangsa pasar sendiri gitu kan tapi itu pun bisa dilihat akhirnya lama-lama juga menurun gitu memang ya itu tadi kita kotak bisnisnya harus jalan oh ini sekarang kok kayaknya lagi trend ini deh kita kayaknya beralih ke ini deh kayak kemarin saya juga baru aja ngobrol sama temen gitu kayak mungkin ada temen-temen yang tahu Sampurna Academy ya itu kan dulunya mereka bisnis rokok nih Sampurna gitu terus kan bisnisnya dijual rokoknya dijual nih terus mereka bikin sekolahan gitu yang totally different gitu kan tapi ya gitu maksudnya dilihat oh ini pasarnya apa gitu perkembangannya apa bisnis-bisnis pun begitu nanti dilihat apa ya yang lagi trend apa gitu jadi memang ya itu memang harus punya inovasi yang berbeda misalnya mau mempertahankan suatu produk ya harus inovasi terus atau ya memang itu memang akhirnya kita harus ngikutin trend trendnya apa nih sekarang gitu semoga bisa cukup menjawab ya Mbak Fitri oke oke ini banyak-banyak banget ini ya jadi teman-teman silahkan saja ya ini masih ada waktu sesi satu ya kebetulan apa namanya kita punya waktu 45 menit sampai 1 jam untuk bicara pertama ya ada Ibu Mia ini mahasiswa dari Utas Negeri Malang juga saya suka sekali dagang sering saya itu jualan beberapa item yang berbeda di waktu yang berbeda juga oke seperti jualan baju, aksesoris, dan beberapa item yang lain setiap kali jualan kok susah untuk balik modal maksimal sampai 2 kali putaran saja ya sepertinya manajemen keuangan saya kurang kuat bagaimana menurut Neni sepertinya common issues ya isu yang normal ini ya oke oke boleh dong sharing dong ya memang kalau keuangan itu hal yang sensitif dan harus hati-hati sih memang gitu gimana ya sepertinya juga kalau misalnya dibilang ahli banget di bidang keuangan gitu enggak cuman alhamdulillah selama ini sih fine-fine aja gitu ya yang pasti memang semuanya harus tercatat sih gitu semuanya harus tercatat semuanya harus dibikin pembukuannya memang kalau misalnya enggak tuh nggak kerasa kalau dihitung itu sih kayaknya loh harusnya ini balik modal gitu tapi interada aja uang yang kesana 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 gitu kan yang ternyata kepake buat inilah kepake buat itu gitu memang pembukuan itu penting sih penting banget dan memang harus dipisah ya antara keuangan bisnis dan keuangan pribadi gitu kalau sudah mulai nyampur bias deh gitu bias hilang loh ini yang uang apa kemarin kayaknya ada uang ini iya sih misalnya let's say gitu satu baju untung 20 ribu gitu eh tapi sekali jajan 100 ribu terus uang yang bisnis tadi masuknya ke ini lagi ke rekening pribadi lagi gitu kan udah nggak kerasa gitu walaupun perasaan tuh itungannya sebenernya bisa aja sih gitu kita punya tabungan pribadi terus ditamarusnya dikurangi ini tapi begitu sudah nyampur itu sudah nggak bisa jadi sebisa mungkin memang keuangan pribadi dan keuangan bisnis itu harus dipisah jadi kalau bisa memang punya rekening berbeda gitu ya memang khusus bisnis dan uang itu memang hanya di ini kalau untuk bisnis gitu dan pembukuannya memang harus detail sih pembukuannya harus detail banget sebenernya kalau untuk sampai nggak balik modal atau mungkin sebenernya balik modalnya lama biasanya BEP nya lama itu mungkin yang akhirnya nggak kerasa kan jadi nggak kelihatan gitu sejauh ini mungkin kalau misalnya ada yang lebih ahli keuangan gitu mungkin lebih ini ya tapi yang saya lakukan sejauh ini gitu sih yang pasti rekening itu harus terpisah dan pembukuan itu harus detail gitu sih oke oke semoga ini masalah umum ya memang kadang saya juga sering tercampur gitu ya tercampur sehingga seolah-olah kita nggak untung padahal kita sudah ada profit sedikit gitu sudah ada profit dan biasanya kepake kecil-kecil gitu loh dan harus diingat lagi bahwa kadang itu uang kita itu akhirnya berupa aset oh nice jadi nggak untung loh tapi kan kemarin misalnya kayak kita bebek gitu ya loh tapi kan kemarin beli rombong baru terus kemarin beli tenda buat waktu bazar terus kemarin beli ini nah kayak gitu-gitu biasanya nggak keitung jadi loh nggak punya apa-apa tapi nggak 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 tahu bahwa jadi aset gitu akhirnya itu sih apalagi kalau masih startup ya kan banyak memang yang perlu disiapkan perlu banyak yang di ya itu perlu-perlu masih masih perlu banyak beli ini itu gitu loh mungkin nanti akhirnya bakal kelihatan untung bener-bener untung itu akhirnya setelah beberapa lama baru kelihatan gitu jadi memang kadang kembalinya ke aset ya kembalinya ke aset oke masih banyak pertanyaan ya oke ibu mohon disabar dulu ya bu cinda ya ini luar biasa oke ini saya bacakan satu ada dari mahasiswa S1 PG Paut Shirley Carlina oke nama saya Shirley Carlina jurusan S1 PG Paut izin pertama Bu Cynthia saya berbisnis kecil-kecilan menjual apa yang saya bisa jual dan itu saya masih menggunakan media WhatsApp saya apakah baik jika saya mengandalkan media WhatsApp saja serta bagaimana tips bagi kami mungkin startup ini ya dia untuk mempertahankan bisnis kami yang mana beberapa kali sepi pelanggan supaya kami tidak down oh mentalnya down oke oke gimana ini ibu saya juga pernah kok di situ gitu di posisi itu dan saya rasa semua orang yang berbisnis pasti begitu ya awalnya nah gitu pasti yang sering bebek itu awal-awalnya tuh sampai nyimpen di sampai nyimpen gitu sampai nggak laku-laku sampai akhirnya ngebuang gitu ya terus kalau nggak laku gitu tuh pasti ada pasti ada nah itu tadi harus diavaluasi lagi berarti kurangnya dimana nah apalagi ini tadi kan yang disebutkan oleh Mbak Shirley kan bahwa menggunakan WhatsApp saja gitu nah memang kan kalau WhatsApp kan pasti terbatas ya gitu maksudnya WhatsApp itu kan forum untuk berdiskusi gitu nah tapi orang-orang lain gitu tuh ngeliatin terus dimana gitu kan untuk tahu WhatsAppnya tuh dari mana gitu kalau misalnya kayak di media yang kayak Instagram apalagi apa misalnya orang nyari hashtag apa gitu kan masih bisa masih bisa dapat produk kita gitu kan atau misalnya dengan bikin real itu kan pasti akan lebih banyak mencapai konsumen gitu loh jadi ya apalagi kalau cuma WhatsApp saja sih selagi masih bisa dan ada waktu untuk promosi di media yang lain mungkin sebaiknya sebaiknya dilakukan apalagi sekarang kan gampang banget toh bikin Instagram memang memang akhirnya apa kita butuh meluangkan waktu memang sepertinya simpel ya ah cuma posting gitu aja masa nggak sempet sih gitu tapi kan posting tuh memang harus kayak oh di edit dulu lah gambarnya atau atau misalnya bikin real tuh di edit dulu videonya gitu memang memang butuh-butuh effort tenaga dan waktu gitu tapi selagi itu masih bisa dilakukan ya coba-coba media yang lain gitu loh Instagram lah TikTok apalagi sekarang TikTok tuh rame kan jadi coba-coba media yang lain kalau memang pengen mengembangkan yang lebih besar gitu oke jadi tidak boleh nggak boleh down ya namanya entrepreneur dia jadi harus cari apa lagi ya gitu berarti kalau memang misalnya sampai nggak laku atau misalnya sampai apa pasti ada lah down itu pasti ada saya pun begitu gitu ya itu tadi berarti harus putar otak berarti berarti apa ini kekurangannya dimana kalau misalnya promo ya berarti itu cari promo apa apa lagi nih yang bisa dilakukan untuk promosi gitu oke gitu ya Sally ya jadi nanti terus mencari strategi ya jalan-jalan lain kemudian mungkin peluang-peluang yang lain bisa jadi seperti itu ya oke lanjut Bu ya lanjut kita masih punya waktu untuk sesi satu ini kemudian ada dari Ibu Siti Hardianti dari Maswa S2 Paut tahun 2021 mohon izin bertanya kita tahu di masa pandemi saat ini banyak pelaku usaha yang mengalami kerugian dan bahkan bangkrut kita sebagai pelaku usaha mikro ya katakanlah UMKM atau yang baru memulai sebuah usaha bagaimana cara beradaptasi di masa transisi seperti ini oke mungkin ini pengalaman pribadi ya bagaimana kiat agar sukses mengolah keuangan oke sudah terjawab tadi dan sekiranya usaha apa yang sesuai dengan masa next normal oke ini selain usaha kuliner atau reseller produk fashion oke mungkin bisa tanggap singkat saja ya memang banyak memang usaha ini ini ya apa di masa pandemi ini memang banyak-banyak usaha yang yang menurun tapi banyak juga usaha yang usaha-usaha baru gitu yang legit gitu kalau untuk usaha apa yang bagus untuk new normal sih sejauh ini sih tapi yang saya bisa pikirkan saat ini sih kayaknya memang kuliner ya karena orang kan juga masih males keluar gitu kan masih males makan di tempat terbuka gitu jadi kuliner sih masih kayaknya masih number one terus fashion iya terus apa lagi ya saya belum bisa ini sih kalau saat ini kayaknya sih jadi ini memang kita harus kita harus banyak ini ya banyak berjejaring gitu ya untuk menemukan sebuah ide gitu betul 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 sekali kemarin saya juga ada pembicaraan dengan teman gitu dia membuka pabrik skincare jadi memang eh harus 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 lihat pasar sekarang dan kemarin kita membahasannya juga baru tadi malam kita membahas bahwa eh memang konsumtif orang sekarang tuh beda dikonsumsi tuh sudah sudah nggak sama kayak sama dulu gitu mungkin kalau dulu gitu kayak kosmetik atau skincare atau seperti itu tuh mungkin nggak seramai sekarang gitu kan tapi sekarang kan dengan mungkin adanya adanya media sosial gitu orang ingin tampil lebih gitu terus orang pengen terlihat terlihat berbeda atau pengen terlihat seperti artis idolanya gitu ya jadi skincare itu jadi lebih ini dan banyak kok kayak misalnya skincare gitu ya bisa jadi reseller gitu jadi memang harus pintar-pintar membaca pembaca pasar ya yang lagi yang lagi rame saat ini apa sih gitu yang lagi tren dan kayaknya sih karena di masa pandemi ini jadi kayaknya kebanyakan sih masih ini ya masih kebutuhan-kebutuhan primer ketulih skincare itu sebenarnya nggak primer sih cuman lagi tren aja kalau itu kayaknya tapi sejauh ini kayaknya kayaknya masih kebutuhan-kebutuhan primer sih karena orang juga masih pendapatannya juga masih belum sebagus sebelum pandemi ya kayak gitu kita poinnya memang banyak sekali yang terdampak ya saat ini teman-teman semua ya banyak usaha-usaha kecil ya nanti akan dibahas di sesi 2 oleh reporter kita oleh Pak Andi oke oke masih sesi 1 ini Bu Sintia ada beberapa mohon maaf saya akan bacakan lagi kita masih ada waktu sekitar 15 menit Lutfi Lailufar dari Go IBM T Malang oke apakah untuk memulai bisnis itu mengawalinya kita harus rugi dulu dengan sepinya pelanggan atau konsumen? nah itu pertanyaan pertama bagaimana cara menerubah metode yang perlu dilakukan dalam mengawali berbisnis agar tidak sepi pelanggan sedangkan kompetitor itu banyak apa kita harus rugi dulu ya kalau kita mau berdagang gitu ya atau melakukan sesuatu yang baru apakah harus rugi dulu? gimana Bu? oke kalau harus rugi dulu enggak sebenarnya tapi balik lagi ke mau secepat apa gitu dan Anda sesabar apa gitu sih jadi misalnya Anda nih sabar gitu dan ini bisnis bisnis sampingan gitu ya biasanya lebih bisa sabar lebih yang ya udah misalnya nggak ada yang beli dulu kita pelan-pelan cari strategi lain gitu jadi tidak harus rugi dulu tapi ada juga perusahaan-perusahaan besar gitu ya besar sekali nih maksud saya sangat besar gitu kayak misalnya mungkin apa ya let's say Gojek atau Grab gitu kan setau saya setau saya itu memang mereka rugi dulu gitu karena kan mereka promonya besar-besaran nih gitu tapi itu perusahaan dengan model yang sangat besar gitu itu sudah bisnis yang bukan bisnis kecil lagi gitu tapi kalau bisnis kecil selagi Anda sabar gitu dan enggak apa ya apa istilahnya enggak 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 buru-buru gitu loh enggak buru-buru pengen ngeliat kesusahan orang ih kayaknya enak ya kalau dapet segini perhari gitu enggak misalnya jualan bebek terus targetnya aku sehari harus jual 100 porsi gitu tiba-tiba baru mulai ya enggak juga gitu tapi enggak harus rugi gitu makanya tadi saya bilang kayak misalnya mau bikin promo atau apa gitu saya juga awal-awal yang penting enggak rugilah gitu jadi sebisa mungkin enggak rugi tapi orang tuh ngeliatnya wah ada diskon kayak gitu-gitu tuh biasanya orang tertarik sih memang jadi tidak jawabannya tidak tidak harus rugi asal Anda sabar gitu enggak buru-buru pengen loncat dapet enggak pengen tiba-tiba dapet yang langsung gede gitu semua ada prosesnya gitu ya Bu ya terus apa tadi bagaimana cara merubah sorry kenapa ada prosesnya begitu ya ada prosesnya jadi itu ada jatuh bangunnya memang gitu dan pasti ada aja nanti ternyata bisnis ini itu tadi kalau misalnya enggak jalan dicari adakah yang bisa dibenahi adakah hal-hal yang bisa diingkris, ditingkatkan gitu kalau memang ternyata kalau enggak ada sih dan bisnis ini kayaknya enggak menjenjikan ya enggak apa-apa sih ganti bisnis juga gitu loh tapi harus dilakukan semaksimal mungkin dulu untuk yang ini gitu kalau memang masih ada yang bisa ditingkatkan misalnya kita enggak laku iya tapi kan kita enggak promosi di ini kita enggak begini enggak begini ya itu dilakukan dulu jadi apa jadi memang semua tergantung dari kita ya jangan-jangan terlalu buru-buru lah ya gitu segala sesuatu yang instan itu kan pasti tidak bagus ya apapun yang naiknya tinggi turunnya juga akan cepat juga ya oke semoga terjawab ibu ada lagi ini Novi Herlina ya saat ini saya sebagai guru baik sesuai dengan tema kita hari ini ya guru-guru yang memiliki jiwa entrepreneur sekaligus pemilik usaha franchise dan sebagai mahasiswi aktif oke bagaimana mengatur dan mengatasi tantangan berirausaha saat cash flow atau pendapatan menurun menurun saat pandemi apakah salah satu cara kita harus menutup salah satu usaha kita atau merumahkan karyawan karena banyak kasus selama pandemi ini beberapa tukuh sementara tukup bahkan ada yang tutup permanent close oke jadi dia ini punya franchise ini Buci bagus sekali siapa ini tadi sorry Ma Novi ya ya oke sebelum kuliah terus juga guru terus pemilik franchise juga ya kan memang kejadian pandemi ini kejadian luar biasa sih saya rasa jadi banyak orang terdampak dan mereka nggak punya apa ya tidak ada apa yang menyediakan kita untuk itu maksudnya nggak ada yang mempersiapkan kita untuk yang terjadi saat ini gitu kan nggak pernah kita belajar dulu gitu nanti kalau pandemi atau ada kejadian begini itu bakal gini-gini nggak ada gitu jadi semua orang tuh begitu kejadian begini semuanya meraba-raba semuanya kaget gitu kayak misalnya Bali aja tidak ada orang membayangkan Bali itu bakal sepi kayak gitu nggak ada di kamus itu yang oh kalau Bali itu suatu hari akan sepi maka kita akan melakukan bisnis apa gitu nggak ada kan orang di Bali semuanya mereka sukses aja dengan bisnisnya gitu mau yang bukan tuku fashion lah atau apa atau sampai orang-orang yang di pantai yang bagian ngepang rambut atau itu nggak pernah ada sepinya jadi nggak pernah kebayang apa yang terjadi gitu bagaimana mengatur dan mengatasi tantangannya ya memang harus dilihat juga again bisnisnya apa dan masih bisa nggak untuk bertahan gitu makanya banyak juga tempat-tempat yang bukan kebutuhan primer memang ya sampai akhirnya harus tutup gitu karena kalau memang tidak ada pemasukan sama sekali kan tidak ada pilihan lain gitu kan akhirnya bahkan misalnya kayak kebetulan saya rumah saya saya di Sidoarjo cuman saya juga punya ibu saya tinggal di Batu kan dan sebelah rumah itu Jatim Park bayangkan yang sebesar Jatim Park itu sampai kemarin sudah mau tutup for good karena pandemi gitu maksudnya kalau misalnya dipikir-pikir loh kenapa gitu ya akhirnya ya memang karyawan dirumahkan kemudian mungkin mereka harus tutup gitu itu aja yang sebesar itu gitu kayaknya padahal uangnya pasti sudah berlebih-lebih gitu ya kan jadi lagi kita lihat bisnis kita apa masih bisa survive nggak di pandemi ini kalau misalnya kayak kuliner misalnya oh dulunya aku bukanya offline ya berarti cari cara sekarang berarti online gitu kan dan banyak juga toko yang begitu mungkin ketika mereka merumahkan karyawan ya memang apa itu malah dalam artian pasti kemanusiaan kita gitu kan pasti aduh kasihan gitu tapi kita juga jangan sampai akhirnya menjerumuskan kita juga gitu kan memang kita harus ganti strategi banyak juga orang-orang yang mungkin dulunya buka toko baju di mall gitu akhirnya ya jualan online atau kuliner misalnya yang offline nya masih bisa dipertahankan tapi memang harus sudah ditambahkan gitu dengan yang lain misalnya offline nya sepi paling tidak online nya harus dibikin biar jalan gitu jadi ya itu tadi harus cari cara memang menyesuaikan dengan situasi saat ini tapi memang kita tidak menutup mata bahwa ada bisnis-bisnis yang di masa pandemi ini memang nggak jalan karena sudah bukan kebutuhan primer gitu bahkan bukan sekunder mungkin jadi orang-orang sudah nggak mikirin itu gitu jadi memang kalau mau ditutup mungkin bisa beralih kalau misalnya masih bisa diselamatkan mungkin bisa dicarikan cara kalau misalnya offline berubah jadi online atau dilakukan dua-duanya atau misalnya mau tutup dialihkan ke bisnis yang lebih menjanjikan di masa pandemi gitu itu sih kayaknya oke satu pertanyaan lagi oke ada seorang guru ya Sri Mulyani ya seorang guru TK juga sedang berjualan susu segar berjualan ini sudah lumayan lama Alhamdulillah sudah dapat pelanggan lumayan banyak tapi saya merasa kok belum bisa maksimal dengan dagangan saya mungkin jualan susu segar tadi ya terkendala tempat yang tidak milik sendiri bagaimana langkah saya misal kalau mau buka di tempat lain tapi khawatir takut gak laku nah mohon pencerahannya thank you ya memang tempat itu juga sangat-sangat berpengaruh ya gitu ya ada orang yang punya cukup modal untuk gambling dalam artian ya udah gak apa-apa nih nyawa tempat gitu kalau laku Alhamdulillah kalau enggak ya 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 berarti cari yang lain gitu tapi gak semua orang punya privilege itu gitu gak semua orang punya cukup modal atau cukup uang untuk nyawa tempat dulu gitu ya itu tadi jadi tes pasar aja dulu menurut saya tuh sekarang memang yang paling ini sih online ya maksudnya gini dimulai dengan online aja dulu gitu dimulai dengan online paling gak tuh mengenalkan gitu mengenalkan ke orang kayak misalnya nih yang tadi saya sebutkan kita di Sincerely Warp itu ya itu kan kita buka bazar gitu paling tidak dari situ itu saya cuma seminggu sekali sih ikut disitu tapi paling tidak dari situ tuh orang tuh kenal gitu akhirnya lama-lama oh bebe irang yang itu oh bebe irang yang itu gitu kan nah dari situ ketika orang sudah mengenal nanti ketika akhirnya saya akan buka lagi gitu sekarang sih sudah ada ya maksudnya kita sudah kita juga buka kok disini gitu tapi paling tidak misalnya mau membuka lagi atau apa paling tidak tuh orang sudah kenal gitu nah jadi kenalkan aja dulu apa itu tadi memulainya pelan gitu apa mulai yang online dulu terus kalau misalnya kayak ada acara atau apa kayak bazar atau apa ikut-ikut begitu dulu kayak gitu paling tidak mengenalkan produk kita mungkin orang sudah sudah melihat gitu dulu baru baru nanti kalau memang misalnya terus mau mengembangkan bisa dari situ tapi again kalau misalnya punya cukup modal atau ada uang ekstra yang bisa dilihat ya misalnya tempatnya oh kok kayaknya menjanjikan ya gitu ya silahkan dicoba cuman ya itu karena tidak ada yang memang di bisnis itu kan nggak ada garansinya gitu loh nggak ada yang pasti nanti laku atau pasti nanti itu makanya kalau orang bisnis itu ya bisa bisa kadang kadang sukses banget gitu kadang juga bisa jatuh banget gitu kan jadi kalau mau main aman sih memang akhirnya pelan kayak mengenalkan dulu jualan online dulu pelan-pelan ngomong ke teman-teman dulu gitu 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 baru kalau memang terkumpul uang terus kok kayaknya menjanjikan mulai mengembangkan ke yang lebih gitu kecuali mungkin ada apa ya kayak ada investor yang mau ngajak kerja sama nah itu mungkin tapi kalau selama masih sendiri atau ini memang ya baby steps gitu pelan-pelan dulu gitu sih tapi memang tidak ada sesuatu yang instan itu memang nggak ada nanti dunia ini kan ya jadi semua itu berproses ya bahkan ketika kita makan mie instan saja kita harus berproses dulu ya buka, menghangatkan, memanaskan air dan lain-lain ya dan itu juga sih apa ya kreatifitas memang sekarang yang penting sekali gitu kayak misalnya sudah jualan susu gitu terus sudah laku gitu atau ini dilihat juga saingannya tuh saingannya tuh kira-kira yang setara apa gitu terus misalnya adakah yang perlu kita kita kembangkan dari punya kita kayak misalnya oh kemasannya dibikin lebih menarik atau kayak gitu-gitu karena sekarang kan balik lagi saingan itu banyak dan macam-macam kayak misalnya sekarang minuman apa gitu kemasannya sudah yang bagus dan menarik gitu kan nah itu juga harus jadi salah satu pertimbangan coba ngikutin jadi teman-teman ini memang harus jelim membaca peluang dan lain-lain baik oke, mungkin sesi satu itu Bu Sintia ya akan saya tutup boleh dong kami diberikan satu statement aja ya how to be a good teacher and to be a suksesful entrepreneur as a dopreneur also nah ini kan tadi saya juga guru nih saat ini as an English teacher kan gitu sementara ada bisnis juga itu ya sosiopreneur yang di Sintia Rapp kemudian di BPI Rang juga itu bisnis juga nah gimana closing statementnya menyeimbangkan dua dunia yang berbeda ini kadang orang bilang begitu ya oke ya 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 singkat aja sih jadi intinya itu begini sebenarnya di era modern ini itu untuk bisa berbisnis itu jauh lebih gampang dibandingkan dulu gitu jadi tidak ada alasan lah untuk tidak bisa berbisnis ya misalnya pagi harus mengajar sore mau jualan itu masih sangat memungkinkan gitu di era saat ini jadi apapun itu dicoba aja dulu dicoba dari yang kecil dulu baby steps gak usah langsung buru-buru pengen besar gitu tapi dicoba pelan-pelan dulu semampunya dulu dan cari ilmu sebanyak-banyaknya sih itu aja kayaknya mudah-mudahan yang saya sampaikan hari ini bisa membantu dan semoga teman-teman semua bisa yang belum punya bisnis bisa mulai bisnis dan gak harus nunggu sampai lulus atau gak harus nunggu sampai sampai ini bahkan sekarang pun sudah bisa dilakukan gitu semoga semuanya bisa yang belum punya bisnis bisa memulai bisnis yang punya bisnis semoga tambah lancar amin thank you Ibu Cynthia sekaligus saya tutup sesi satu ya Ibu Cynthia terima kasih atas kesediaan bergabung pada siang hari ini untuk mengisi seminar eduprener kita di sesi satu ya tentunya nanti kita akan berjumpa lagi ya di sesi-sesi yang lain oke thank you salam untuk keluarga salam untuk keluarga baik sehat-sehat stay safe Cynthia oke thank you baik teman-teman oke bye baik teman-teman masih ada satu sesi lagi yaitu dari Bapak Handi Aribowo ya seperti yang saya sampaikan saya sampaikan lebih dahulu ya Pak Handi halo Pak Yudit wah ini kawan lama saya ini ya lama sekali di bidang oke saya akan berikan dulu ya CV-nya sekaligus saya akan sambut pemateri kita yang kedua ya setelah Ibu Cynthia tadi dengan bisnisnya seorang guru juga bisnis woman also ya juga seorang pebisnis wirausaha dan lain-lain dan juga aktif di sosioprener dengan komunitas sosialnya tadi ya semoga menginspirasi lah kali ini sesi dua sekaligus sesi penutup nanti teman-teman akan dihadirkan dengan pemateri Pak Handi Aribowo ya beliau tenaga pengajar kalau Bucinta seorang guru dan dosen ya Pak Handi ini juga seorang tenaga pengajar di salah satu kampus ternama di Surabaya IPMT nah nanti lah tanya-tanya sendiri ya dengan beliau nya ya kemudian beliau juga menjadi eduprener itu juga memiliki bisnis bisnis apa nah nanti kita akan coba gali-gali ya begitu juga nanti teman-teman yang ingin bertanya di sesi dua ini dengan Pak Handi silahkan masukkan di kolom chat atau yang di Youtube boleh taruh di komen ya nanti akan ada dengan komentar yang terpilih akan ada voucher dari Gope ya nah ini kebetulan acara kita juga disponsori oleh Gojek Swadaya terima kasih Gojek atas sponsornya pada siang hari ini oke Pak Handi sebelum saya saya akan mempersilahkan Anda saya akan baca CV-nya dulu ya Pak ya Bapak boleh siapkan slide mungkin kita nanti akan siap diskusi ya baik teman-teman pembicara kita yang satu ini oke sebentar saya akan lihat dulu CV Pak Handi ya oke sudah dapat baik teman-teman Belum masuk Pandi boleh share screen mungkin Yang materi ya Pak Materi ya Oke boleh Pak Atau CV Oke mungkin sebelumnya saya perkenalkan dulu Nama saya di Arigowo Silahkan Pandi Ini mungkin dari CV dulu ya Kalau profesi banyak sih Pak Yudit ya Ya Masih mampu gini Ya jadi saya Profesi memang kalau hari-hari Mengajar ya di kampus di Surabaya Di IBMT ya Kemudian selalu mengajar Saya juga Jadi bisnisnya ya ini membuka Perusahaan Tapi perusahaannya selama ini ya Seputar judulnya pendidikan Jadi memang arahnya ke eduprener ya Jadi menulis buku Bahkan jadi ghostwriter juga Jadi membantu orang-orang yang ingin Menuliskan sebuah buku ya Kemudian juga Menjadi jurnalistik juga Di media menulis juga Nah kemudian saya juga ada perusahaan Dulu 1011 ya Event organizer ya Jadi fungsinya ya Jadi fungsinya ya itu tadi itu Kita membantu orang untuk membuat event Kemudian wedding apa ya Nah itu tugas sehari-hari yang ada di usaha Nah di Bova Consulting ini tugas saya Yaitu melakukan penelitian atau research Kemudian juga menjadi ini Membantu orang untuk melakukan yang namanya tadi Apa namanya penelitian di perusahaan-perusahaan dan segala macam Memang tidak terlalu saya Apa istilahnya Besarin ya perusahaan ini Karena memang fokus saya membantu para UMKM Karena background saya dulu Awal karir itu saya bekerja di perusahaan konsultan UMKM Disitu kan ada level dari researcher Kemudian level dari consultant, junior consultant Di situ saya sering memang membantu para UMKM Usaha pintar kecil Nah kalau ngomong UMKM gini kita gak bisa Pak Yudit Ambil kayak perusahaan-perusahaan besar langsung Karena UMKM gitu Begitu mau pakai jasa konsultan Konsultan datang pakai mobil, pakai dasi Langsung nge-peer istilahnya ya Gak jadi pake Karena takut biaya besar ya Jadi di UMKM ini kita Kenampilan juga harus sedikit Santai merakyat Pak Karena memang UMKM ini Salah satu sektor penopang perekonomian Di Indonesia ya pada tahun 98 dulu Ketika kita kritis monitor Itu yang masih bertahan UMKM Gitu pula krisis sekarang ini Masih ada geliatnya untuk bisa hidup itu Di sektor UMKM Nah kaitannya dengan materi kali ini ya Ini yang aktivitas saya ya Jadi memang senang menulis Ini ada gambar pola itu apa Pak? Ada gambar? Saya masih aktif Pak Yudit Kalau satu minggu ini Juga menerima order TARCAM Pak Yudit Jadi keeper Jadi kalau daerah saya itu Daerah Sidoarjo ya Itu banyak mantan pemain-pemain Bahkan seperti Mas Munhar Yang sekarang di persekat Tegal Mantan Persema Arema Itu juga rekan kadang-kadang main Sebenarnya layak memenai Liga 3 Tapi lebih cinta ke dunia pendidikan Daripada waraganya ya Pak Yudit Jadi masih profesi tambahannya ini ya Menjadi seorang pemain bayaran ya Tapi TARCAM aja ya Ini buku-buku yang saya tulis Pak Yudit Saya mengawal ini Jadi kalau masih main bola memputsal Silahkan hubungi saya Ini masih kok di Sidoarjo Tiap pagi saya pakai tarik-tarik biasa Ada level futsal Ada level untuk lapangan besar Jadi masih bisa diadu untuk sekarang ini ya Karena saya dulu memang asli Pak Saya kelahiran dari kota Samarinda Besar di situ Di Tenggarong juga Dan dari kecil juga Sudah dididik luaraga sekolah sepak bola putra Samarinda Pusam sekarang jadi Bali United Sekarang ini kan Borneo FC Tapi hasilnya Bali United sekarang Ini karya buku saya yang saya tulis Belum bergerak Pak Slide-nya Ini sudah bergerak Pak Yudit Di kami belum Pak Oke Oh gitu Jadi Jadi ini karya Sudah kelihatan Pak Yudit Oke Kelihatan Pak Kelihatan Ya Ini adalah karya buku ya Yang saya tulis Karena saya Karena jadi jurnalistik Di MNC MNC Terijaya dulu Sekitar tahun 2008-2010 Saya di sana ya Saya mempelajari dunia Seluruh ekonomi ya Dan dari situ Saya belajar dari para tokoh-tokoh Ketika saya wawancara Memandu talkshow Segala macam Bahkan langsung istilahnya Diskusi langsung Dengan para tokoh ekonomi Nasional ya Ini saya tuangkan Di buku saya ini Ya Kemudian ini juga Buku-buku Karena dosen itu kan Ini Pak Yudit Wajib Membuat karya ya Pak Yudit Jadi buku ini juga Kita harus Wajib juga ya Untuk Biar ada sumbangsinya ya Untuk negara kita ini Dan ini buku saya Yang lagi bestseller ya Di beberapa Tokogram media Dan lain-lain Ada di toko buku Secara online juga Tentang ekonomi makro Kemudian Saya juga Menyempatkan Menulis dengan Beberapa Rekan-rekan Tentang Kewirausahaan Di berbagai Universitas ya Pak Yudit Jadi Ya itu Sekilas Tentang wilayah Dan Kaitan dengan hari ini Karena memang temanya Edupreneur ya Maka Saya mulai saja Materinya Jadi Saya mulai saja dengan Kita melihat dari Sisi kata dulu Edupreneurship ya Educational Entrepreneur ya Jadi memang Kita menjadi seorang Wirausaha Tapi tidak Jauh dari Bidang pendidikan Nanti saya akan Gambarkan Pak Yudit Ada Apa namanya Pemecahannya Dari suatu Gimana sih Edupreneur itu Dalam bidang usahanya Dan disini juga Ada beberapa Tokoh ya Donald Leshy mengatakan Bahwa Edupreneur Atau educational Entrepreneur Adalah seseorang Yang telah mendapat Ilmu formalnya Di suatu Institusi pendidikan Kemudian Mencerahkannya Mencurahkan ilmu Tersebut Pada usaha bisnis Agar Terciptanya Wirausaha Yang profesional Jadi memang Sebagai seorang Educator Kita juga Jangan juga Sampai tidak Bersumbangsi Terhadap negara ini Menjadi seorang Entrepreneur Karena memang Salah satu Yang menjadi Penghidup ekonomi Itu adalah Semakin banyaknya Seorang Entrepreneur Di satu negara Karena apa Dengan menjadi Seorang Entrepreneur Jadi gini Pada intinya Seorang Entrepreneur Atau Wirausaha Itu ada dua Yang pertama Yang sifatnya Adalah Set employment Bekerja sendiri Dia tidak terikat Di perusahaan Tapi bekerja sendiri Seperti saya Saya terikat Bekerja sendiri Sebagai penulis Buku Sebagai apa Kemudian Ghostwriter Kemudian di kedua Slidenya Kenapa Slidenya Berbentur keser Pak Di kami Jaringan Mungkin Ini Kelihatan Pak Yudit Belum Masih Kita berputar Sudah Oke Tadi sudah Muncul Tadi sudah Ini kelihatan Oke Mungkin Kita bisa berkeser Ke slide Berikutnya Oke Nice Oke Oke Nah Ini yang Saya katakan Yang kedua adalah Seorang Wirausaha Yang hire Staff Ini disarankan Pemerintah Karena Dia meng hire Staff Berarti dia Meng hire Orang Untuk menjadi Karyawan Dan digaji Nah ini Yang dikirakan Pemerintah Wirausaha Yang bisa Meng hire Staff Artinya apa Bisa membantu Bersumbaksi Terhadap Yang namanya Mengurangi Pengangguran Atau membuka Lapan pekerjaan Ini sangat penting Negara kita ini Karena Dengan jumlah penduduk Dari sensus Terakhir 270-an juta Itu Betul-betul Diharapkan Negara kita ini Semakin banyak Namanya Pintu-pintu Untuk membuka Lapan pekerjaan baru Agar negara ini Juga bisa Semakin Tumbuh Dan berkembang Nah Kaitannya dengan Edupreneurship juga Kemudian disini Juga ada yang Definisi Pendidik Dimana Edupreneurship itu Dari pendidikan Mencetak Setelah didik Yang kreatif Inovatif Sehingga Mampu Menyambut Tantangan kehidupan Atau juga Berani Mengambil risiko Nah disini Mungkin bisa Saya garis bawahi Risiko Wira usaha ini Sangat penting Sekali kita Memperhatikan Risiko Makanya Kalau saya Mengajar Studi Kelihatan bisnis Itu Pak Yudit Saya tambahkan Aspek risiko Karena dengan risiko Kita minimal Mampu Mengantisipasi Yang namanya kerugian Ketika kita menjadi Wira usaha Tidak ada bisnis Dunia manapun ini Yang non risiko Semua berisiko Cuma yang paling utama Bagaimana kita Meminimalisir risiko tersebut Agar kerugian Tidak terlalu Parah Dan kita bisa Menghindari kerugian Yang lebih Parah lagi Nah itu aspek Risk management Termasuk juga Sekarang ini Ketika ada Pandemi seperti ini Perusahaan yang Mampu Menyiapkan dana Darul Atau dana cadangan Itulah perusahaan Yang sudah Masih bisa bertahan Pak Yudit Atau rekan-rekan yang lain Jadi contoh Misalnya Dana Kita sebelum pandemi Perusahaan menyisikan 10-15% Dana cadangan Nah ini apa Bagusnya ketika Ada sesuatu yang Tidak terduga Ketika kondisi Lagi Chaos sekarang ini Karena akibat Covid-19 Karena mungkin Teman-teman perlu Paham ya Krisis sekarang ini Berbeda dengan Krisis yang lain Kalau yang lain Kalau krisis ekonomi Ekonomi saja SARS itu kesehatan saja Sekarang Ini adalah Ekonomi dan kesehatan Dimana Apabila Ekonominya Yang ditekan Ya segala macam Ditutup Segala macam Maka Yang terjadi Kondisi negara Juga bisa minus Dari sisi pertumbuhan Tetapi Kalau yang ditekan Kesehatannya saja Ya Atau Bisa membuat juga Ekonomi Didak berjalan lancar Nah ini yang kedua Ini adalah dua hal yang berbeda Jadi penanganannya Pemerintah harus Hati-hati Antara ekonomi dan kesehatan Kemudian dari Edupreneurship ini Diharapkan nanti Orang yang menjadi Edupreneurship adalah Orang yang mampu Menciptakan peluang Dan berani melangkah Ya Artinya apa? Setiap peluang kecil Apapun Itu setelah Dianalisa Dipelajari Mereka langsung Melakukan action Nah itu Yang diharapkan Kita sebagai Apalagi Kampus UM ini Banyak di sektor pendidikan Itu diharapkan Nanti ketika lulus Jangan hanya Mahasiswa itu Melamar untuk Mencari pekerjaan Tapi juga Menciptakan Lapangan pekerjaan baru Karena saya rasa Kurikulum sebuah kampus Sudah didesain Agar orang menjadi Menjadi seorang Edupreneurship Nah Bapak Ibu bisa lihat Di sini Atau teman-teman Rekan yang lain Ini Sensus kita Yang terakhir Ini 270 juta jiwa Jadi negara kita ini Termasuk negara Yang nomor 4 Terbesar di dunia Setelah negara Tiongkok India Dan Amerika Serikat Dan dari 270 ini Generasi-generasi Milenial Dan generasi Z ini Mendominasi Nah Ini nanti Mungkin kita Kedepan akan Ada beberapa Tantangan Pak Yudit Dan rekan-rekan sekalian Karena di 2045 Nanti kita 100 tahun Indonesia Merdeka Maka disitu Tantangannya Bagaimana Dunia ini Akan semakin Ketat persaingannya Apabila Para generasi sekarang Yang kita siapkan Tidak Mampu memiliki Skill dan Kemampuan Inovasi Dan kreativitas Maka Negara kita Akan selamanya Stagnan Dan menjadi negara Berkembang terus Berkembang terus Bisa berkembang Jalan ke depan Atau di tempat Padahal negara kita ini Punya potensi besar Dengan sumber daya alam Pariwisata Hasil alam Itu tinggal Mengolahnya saja Sebenarnya Nah Ditambah lagi Dengan penduduk Yang usia produktif Yang kata orang Bonus demogatif Dan Anak-anak sekarang Dengan di era ICT Information Communication Technology Informasi Itu Selain informasi Kita Lihat ya Dan Kenapa kita penting Wira usaha Karena dari sektor Berbagai sektor Ini sensus terakhir Badan pusat statistik Ternyata Tingkat pengangguran Terbuka Ini artinya Orang-orang yang usia produktif Ini Yang menganggur Ini masih Lumayan tinggi Sekitar 6 jutaan Sampai Agustus 2021 Dan Tingkat pengangguran Ini juga Kita lihat Di Agustus 2020 Itu juga Malah 7 jutaan Karena banyak dampak Dari pandemi PHK Kemudian segala macam Ini sudah mulai Ada geliat Untuk Bukan Lapan pekerjaan baru Nah disini kita lihat Masih banyak orang Yang mencari pekerjaan Dengan berbagai Jenis Demografi Nah disinilah pentingnya Para mahasiswa yang lulus Nanti itu Bisa Menjadi Warga negara Yang bersumbang Bukan ikut disini Menambah-nambah Seperti ini Tapi Murai Angka-angka ini Dengan dia menjadi Seorang Edupreneur Tadi itu Ini Pak Yud Nanti saling diskusi Boleh Pak Yud Langsung dipotong aja Jadi kita Sambil diskusi Biar lebih mengalir Baik Baik Pak Dan Dan kita lihat Dari dampak Sektor tenaga kerjaan ini Ini data Dari badan pusat Statistik Kita lihat Ada 21 juta orang Totalnya itu Yang mana Dia merupakan 10% Dari jumlah tenaga kerja Usia kerja Artinya Dia memang usia Untuk bekerja Tapi dia menganggur Ini adalah Gambarannya Banyak dampaknya 1,82 juta Karena Covid-19 Kemudian bukan Angkatan kerja Tapi dia terdampak Karena Covid-19 Tadi itu Kemudian Tidak bekerja sementara Mungkin di rumahkan Dan ini mungkin Bekerja dengan Pengurangan jam kerja Otomatis juga Ada pengurangan pendapatan Di situ Karena jam kerjanya Juga berkurang Ini yang jadi Tatatan kita Di saat Kondisi sulit Seperti ini Atau kondisi yang Mungkin lagi goyang Ekonomi belum stabil Bukan sulit Belum stabil Kita harus Mampu mengurai Angka-angka Seperti ini Tambah lagi Pemerintah juga Men-support Dengan adanya Para startup Dengan kompetisi Diberi hibah Segala macam Tadi itu fungsinya Untuk mengurai Angka-angka Orang pencari kerja Atau yang menganggur ini Sehingga Angka-angka tersebut Bisa terurai Dan negara kita Bisa menjadi Berkembang juga Karena aspek Nakroekonomi ini Bisa lepas Dari nama pendudukan Eh sorry Penduduk Apa? Karena penduduk itu Bersifat sosial Sehingga apabila dia Mengalami Masalah sosial Maka dampaknya juga Ke negara Masalah kemiskinan Kriminalitas Itu kan dari Kependudukan yang ada Situasi kondisi itu Nah kemudian Kita juga bisa Lihat ya Kenapa sih Kita pentingnya itu Menjadi seorang Wirausaha Yang pasti gini ya Pak Yudid Kalau menjadi Wirausaha itu Enaknya adalah Kalau memang lagi Untung Tanggal berapapun Tidak mencucu Atau cemburut Tapi kalau pegawai Tapi kalau pegawai itu Kok sudah tanggal 20 Ke atas itu Mulai cemberut Karena uangnya Mulai berkurang Kalau jadi istri Itu masaknya Yang sederhana aja Kalau suami yang mengeluh Menipis Papa Itu Cari kalau memang Rekan-rekan yang Pernah saya ajarin disini Kalau mertuanya Kaya semua Beda lagi Ya itu adalah Mungkin Ya tadi itu Karena memang Menjadi seorang Wirausaha itu Kita tidak terikat Dari suatu institusi Kita bekerja sendiri Kita mandiri Nah tantangannya Kalau kita mandiri Kita berhasil Maka kita bisa menikmatinya Tapi kalau tidak berhasil Kita harus siap untuk Menerima Namanya bencana Akibat kita tidak Memanits Dari usaha Yang kita jalankan Tadi itu Nah kemudian juga Ini Di negara kita juga Rasionya juga Jadi ada rasio yang mengatakan Memang Negara kita itu Masih terbilang rendah Untuk ukuran rasio Jumlah pengusaha Dengan populasi Itu diantara negara ASEAN kita Masih 3,1 Karena usaha kita itu Juga masih Didominasi oleh usaha Mikro, kecil, menengah Jadi Usaha besar itu Mungkin hanya sekitar 1 persen aja Dan itu jumlahnya Sangat minim Kalau ditotal lagi Dengan jumlah Duta Nah ini Menjadi hambatan Juga ya Dimana rata-rata Kenapa Wira usaha itu penting Ini tadi ini Kita lihat di kata data ini Karena memang Pentingnya Wira usaha itu Menciptakan lapangan Kerja baru Menyerap Pelaga kerja Tadi itu Mengurah jumlah Angka pengangguran Kalau dia jadi pengusaha Dia berhasil Dia juga Bisa Bersumbangsi negara Lewat pembayaran pajak Kemudian Inovasi juga Dan daya saing juga Tapi kita juga Harus Lihat Iklim Wira usaha ini Juga tergantung Dari regulator Dari kondisi Di pemerintah Bagaimana Dari alur-alur Perizinan Segala macam Karena di kita itu kan Masih Istilahnya masih ribet Masalah itu ya Pak Yudit Masih ada Birokrasi yang berbelit Segala macam Sehingga orang agak males Untuk jadi itu Jadi karyawan aja Sudah ya Tapi risiko tanggal 20 Menipis Apalagi tanggal 5 Tidak ditransfer Bingung ya Itu gambarannya Yang di dalam Wira usaha ya Ada apa dengan tanggal 25 Pak Ada apa dengan tanggal 25 Pak Maksudnya tanggal 5 Tanggal 20 Tanggal 5 Itu usia-usia ya Itu bisa lihat dari grafik Kerja Kalau tanggal-tanggal muda Di perusahaan itu Wuh Karyawannya kalau mencari Menkerjakan sosial itu Perusahaan tinggi Tapi kalau sudah tanggal Mendekati tanggal-tanggal 30 Itu mulai menurun Bahkan ada yang Senggol baco Istilahnya ya Karena ada masalah rumah tangga Nah itu karena risiko Sebagai seorang karyawan Nah kalau kita menjadi Wira usaha Kita bisa mencari pekerjaan baru Kita gak terpengar Tanggal apapun Uang terus Bahkan tanggal jam 1 malam Ada deal Kering gitu Wah kita Uang makin meningkat Otomatis kan Pak Yudit juga misalnya Ada deal Jadi pengusaha 20 juta kan Semakin disayang Sama istri dan mertua Kalau memang Mengasihkan banyak uang Oke oke Ya itu Oke Gambarannya Kemudian Dunia usaha sempat Juga Kondisinya juga Bukan usaha ya Negara kita digoncang juga Dengan adanya Covid-19 itu ya Saya ingat tanggal 2-3 Maret itu ya Kita sudah mulai Disini banyak sektor Banyak karyawan yang di PHK Ada yang dirumahkan Otomatis disini juga Menjadi masalah bagi negara kita ya Apa masalahnya ya Maka akan semakin Pergerakan ekonomi Akan terhambat gitu Karena apa Karena dengan orang yang bekerja Terus dia mengkonsi Dengan membelanjakan uang Hasil dia bekerja Maka disitu ada Perputaran ekonomi Yang bisa menghidupkan Perekonomian Dari daerah hingga negara Tapi kalau terhambat Maka Yang terjadi ya Perputaran ekonomi Juga agak terhambat juga ya Dan ditambah lagi Dengan adanya Covid-19 ini Karakteristik Sifat masyarakat itu berbeda Dimana masyarakat itu Bukan daya belinya yang turun Tapi Karena Unsertainty ketidakpastian Yang mereka alami Mereka Lebih selektif dalam menggunakan uang Pak Yudit Jadi harus lebih hati-hati Nah ini yang menjadi Catatan kita Dan Banyak berbagai sektor Terdampak Apalagi yang pertama kali Kalau saya ditanya Apa dapat Paling dampak Airline ini Pariwisata Penerbangan Hotel Itu satu kesatuan bisnis Yang memang kondisinya Terdampak langsung Tapi di balik itu juga Semakin banyak perusahaan Yang malah berkembang Seperti perusahaan medis Segala macam Telekomunikasi Ada lihat kan sekarang ini Yang kita pakai Zoom ini Ketika Covid-19 Bagaimana Ownernya itu Usahanya Biasa saja Tapi begitu Sudah Covid dan orang takut Ketemu Zoomnya langsung berkembang Bahkan dia melesat Untuk sebagai orang Yang kaya di dunia Nah ini yang kita Perlu pahami Bahwa Dari sini kita melihat Bahwa berbagai sektor Usaha itu Sebenarnya Punya risiko Tetapi juga ada risiko Juga malah untung Ini yang kita harus Nanti saya akan jelaskan Bahwa Ini belajar dari Teman-teman saya juga Dan yang saya alami Ternyata kita juga Jangan terpaku Dengan satu usaha Karena kalau satu usaha Kita hanya mengandalkan Satu usaha Terus terdampak Maka kita Tidak bisa gerak Maka kalau bisa Kita punya berbagai usaha Maka perlu namanya Pengembangan usaha itu Jangan terpaku Saya di bisnis pendidikan Beralih ke bisnis jahat Bisnis yang lain Segala Maka kita bisa Menggerakkan Perputaran Bisnis itu Tapi kalau terpaku Satu saja Contohnya teman saya Itu mencurhat ya Karena usaha laundry Selama ini di hotel-hotel Dia selama ini dapat order Tetapi hotel begitu Ada PPKM Segala macam Di batas Akhirnya terdampak Karena dia hanya Di satu usaha laundry Dari situ dia belajar Bahwa saya juga Jangan hanya di usaha laundry Tadi itu yang Busa hotel-hotel Saya juga buka Usaha-usaha retail Yang lain Segala macam Biar ada kita Bisa lebih Berkembang dalam Melakukan perputaran Bisnis tadi itu Dan ini juga Beberapa Banyak sektor juga Yang Yang terdampak Otomotif Segala macam Konstruksi Pariwisata Tempat senam juga Instrukturnya Nyanggur Buka konten sendiri Harapannya Ini yang kita Harus pahami juga Dan ketika kita Paham dengan adanya Kondisi COVID-19 Maka dunia kerja Juga semua Sudah berubah Dimana semua Industri Mau gak mau Mungkin Pak Yudit paham Kita ada Industri 4.0 Dengan dungungkang Pak Yudit Sebelum pandemi itu Sekarang malah Semakin tepat Perkembangannya Karena pandemi Seperti ini Semua orang Sudah digital semua Ini yang menjadikan Bahwa dunia usaha Juga sekarang ini Dengan ada digitalisasi Ini Juga semakin cepat Pertumbuhannya Jadi kalau kita Berjualan misalnya Kalau dulu harus Door-to-door Sekarang kita bisa lewat Sarana digital Tadi ya Mulai dari Sosial media Segala macam Tapi kembali lagi ya teman-teman Kondisi seperti itu Misalnya kita berjualan Di e-commerce Segala macam itu Itu kita susah Mencari pelanggan yang loyal Kalau kita hanya masih Berjualannya biasa saja Tidak ada value Edit value yang kita berikan Bila bisnis kita Kita harus memberikan Edit value yang Betul-betul khas Menyentuh hati Agar dia loyal Karena apa? Dengan harga yang Berbeda tipis Dengan penjual yang lain Maka salah satu caranya Kita harus cepat Dalam respon Setiap pertanyaan Dari calon membeli itu Bahkan kalau dia tidak Jadi pun kita harus Tetap bisa memberi informasi Tadi itu Karena memang eranya sekarang Mencari orang loyal itu susah Kalau kita tidak memiliki Yang namanya Diferenciasi khusus Pendekatan yang Mampu menyentuh hati Customer Kemudian juga Masalah pentingnya Keterampilan Atau Contohnya Cyber security Kita lihat juga Dampak dari Ada digitalisasi ini Ada risiko juga Di situ Risiko dari kejahatan Dan di situ Orang sudah Harus melihat bahwa Keamanan dari digitalisasi Itu juga sangat penting Kemudian juga Ada lokalisasi Wira usaha Jadi ini Survei dari Etty Korni Bahwa banyak orang Sudah melakukan Lokalisasi Pulang usaha Yang di industri Namanya Garment Membuat baju Ketika kondisi seperti ini Langsung split Bisnisnya menjadi Bisnis masker Menjual bahan-bahan kimia Tapi bukan bahan-bahan Untuk ngebom-ngebom Langsung untuk Hand sanitizer Di sini sudah Kita harus melihat Dengan cepat Dan juga Masalah tadi Kolaborasi juga Sangat penting juga Yang kita Nah Bagaimana sih Memulai usaha baru Ada tiga jenis Cara kita memulai usaha baru Yang pertama Kita merintis usaha baru Dengan nama baru kita sendiri Misalnya di sini Pak Yudit membuka toko Nama ya Toko pelontongan Yuditya Misalnya Pakai nama sendiri Ya Menjadi masalah Kalau di usaha ini Memang kita belum dikenal Karena dalam bisnis itu Ada namanya Product lab cycle Mulai kita lahir Tumbuh Puncak dan turun Itu perlu waktu dan proses Kalau kita memulai dari hal yang betul-betul baru Kemudian juga dengan cara kedua Kita melakukan yang namanya adalah Akuisisi perusahaan Yang selama ini ada Sudah ada Di akuisisi Ini lagi marah ini Di pandemi seperti ini marah Di dunia pendidikan juga marah Pak Yudit Akuisisi seperti ini Ada kampus yang kurang berkembang Karena mahasiswa Studium bodinya Kecil Di major dan kampus lain Bahkan terakhir itu Ada lembaga Les besar Privat Langsung diambil Atau les Beguruan tinggi Ini adalah Sesuatu yang disebut Dengan major Dan akuisisi Dan ini semakin Marah di dunia ini Kemarin terakhir itu Ada kutu ya Mungkin kita lihat ya Gojek Tokopedia Ngomong tentang masalah franchise Karena sebenarnya Kalau kita paham Itu ada dua jenis Franchise Dan business opportunity Kalau yang franchise itu adalah Memang perusahaan itu Sudah tergabung Dalam asosiasi franchise Indonesia Kemarin usahanya Sudah terbukti Selama 3 hingga 5 tahun ini Tapi kalau kemitraan biasa Itu ya business opportunity Misalnya Jualan apa Terus Terus Profesi ya Masih ngomongnya Itu adalah franchise Padahal itu adalah Business opportunity Atau kemitraan Nah ini juga Bisa cara ketiga kita Apa kelebihan yang kita Dengan cara yang ketiga ini Sudah punya Nama Buka Alphamad Namanya sudah ada Brandnya sudah ada Sistemnya sudah ada Lebih berat kalau Pak Yudit Membuat namanya Yudit Mart Nah ini Karena belum ada nama Segala macam Sistem juga membangun Tapi ini sudah ada Nah franchise ini memang bisnis Yang mana kita menjadi pengusaha Tapi kita bukan sebagai Pemilih aslinya Karena kita ada Franchise fee Yang kita berikan kepada Yang pemilih Franchise tersebut Atau franchiser Kita kan franchise Nah itu Itu adalah Contoh bagaimana Mulai bisnis baru ini Nanti Saya akan gambarkan Secara detail Nah ini yang saya bilang Pembagian jenis usaha Kalau kita dibidak Hidup Planner Karena temanya Hidup Planner Maka ini Jadi ada yang direct Indirect Dan unrelated Jadi yang direct Ini ada perhubungan langsung Dengan aktivitas pendidikan Seperti lembaga formal Ada TK SD Kita membuat sekolah SMA Maupun pendidikan tinggi Mulai dari akademi Hingga Universitas Ini adalah Lembaga formal Yang masih Kaitannya langsung Dengan Kita sebagai Edu Planner Kemudian yang kedua Non formal Kita buka bimbel Kursus Makan pelatihan-pelatihan Tapi masih ada Kaitannya dengan Education Ketiga Yang bersifat Pribadi Atau Private Ada seprivat Menulis buku Segala macam Masih ada kaitannya Dengan Langsung dengan dunia Pendidikan Nah Kemarin Saya waktu Di Produksi Di Suwadi Wyn Malamad Ibrahim Tentang bagaimana Pak Besprivat Saya memberikan Beberapa Karena jujur Lesprivat Ini masih dibutuhkan Saya sendiri Punya anak SD Kalau bapaknya Yang belajar Itu Kayak Tidak dihiraukan Di EC Tapi kalau guru Yang majari Lebih Memperhatikan Itu masih Dibutuhkan Caranya Tadi itu Selain kita Lesprivat Datang ke tempat Kita buatlah Bentuk laporan Kertas Atau buku Kita desain Untuk orang tua Jadi setiap aktivitas Kita Lesprivat Datang Kita catat Waktunya Pembayaran Kita berikan Report Ini bisa Ini bisa jadi Hal yang baru Orang Sudah Memakai guru Jasa kita Untuk Lesprivat Kita memberikan Laporan Ini ada Cara-cara Baru Atau kita Menyediakan Buku tulis Khusus Selama Lesprivat Ada Recordnya Apa aja Yang dia Belajar Disitu Jadi carilah Cara-cara Yang betul-betul Kreatif Dan Inovatif Agar Kita Bisa Menjadi Seorang Edupreneur Sifatnya Set Employment Yang Berbeda Jadi Meskipun Hanya Lesprivat Tapi kita Punya Cara Tersendiri Reportnya Kemudian Ada Indirect Yang Tidak Ada Kaitannya Langsung Tapi Masih Berkaitan Dengan Pendidikan Men-support Untuk Alat Tulis Fotokopi Percetakan Penjelitian Itu juga Jenis Dari Usaha Di bidang Edupreneur Ini Dan Unrelated Tidak Terkait Di luar Dari aktivitas Pendidikan Yang kita Buka Minimarket Toko-kelontongan Restoran Rumah Makan Tidak Ada Kaitan Pendidikan Tapi Bisa Jadi Seperti Itu Jadi Ada Satu Rekan Saya Lulusan Teknik Industri Malah Menjadi Pengusaha Rumah Makan Ini Ini Juga Jadi Gambaran Kita Bahwa Edupreneur Itu Kita Bisa Mengarah Kedepannya Yang Direct Indirect Dan Unrelated Kira-kira Ini Masih Bisa Pak Yedid Masuk Jurnal Skopus Ini Penemuan Kalau Pendidikan Ada Skopus Tapi Kalau Saya Di Lapangan Itu Bukan Faktor Saya Menbuat Penelitian Itu Bukan Faktor Kita Diakui Di Dunia Jurnalnya Tapi Bagaimana Hasil Riset Kita Langsung Mengenal Di Draktekan Itu Bisa Lebih Utama Setuju Nah Sebagai Seorang Wirausaha Bagaimana Strateginya Nanti Ini Di Zaman Sekarang Ini Yang Pertama Adalah Tetap Digitalisasi Sangat Penting Teman Teman Bisa Lihat Disini Bahwa Perusahaan Yang Masih Berkait Dan Bisa Adaptasi Dengan Digital Itu Masih Bisa Bertahan Dari Kita Lihat Di Sektor Pendidikan Ini Ada Pendidikan Jarak Jauh Ada Hybrid Retail Kemudian Layang Kesehatan Jarak Jauh E-banking Ini berbau Digital Yang Masih Bisa Jalan Usahanya Jadi Kita Harus Melihat Bahwa Digitalisasi Ini Sangat Penting Juga Agar Kita Terus Bisa Tetap Jalan Beraktifitas Maupun Menjual Produk Kita Segala Macam Maupun Yang Utama Mampu Terus Berkomunikasi Dengan Customer Itu Yang Perlu Kita Lihat Nah Kenapa Kita Perlu Digitalisasi Juga Melihat Bahwa Dari Kondisi Laporan Di Indonesia Ini Juga Kita Ini Dari 4,95 Miliar Pengguna Aktif Internet Di Negara Kita Sekitar 175 Juta Orang Bahkan Menghabiskan Total Waktu 92% Dengan Digitalisasi Istilahnya Mungkin Istilah Netizen Artinya Lebih dari 3 jam Minimal 3 jam Akses Dengan Dengan Digital Internet Kita Sudah 92% Bahkan Mungkin 25 jam Apalagi Bagi Rekan-rekan Masiswa Yang Menunggu PDKT Jawaban Cinta Diterima Sama Yang Di PDKT Itu Sudah Handphone Terus Yang Dilihat Mungkin Yang Sudah Berkeluarga Istri Sama Handphone Lebih Sayang Handphone Apalagi Kalau Handphone Itu Ada Selingguhannya Itu Diperhatikan Terus Dijaga Terus 25 jam Sampai Ketauannya Nah Itu Adalah Contoh Bagaimana Memang Kita Tidak Bisa Lepas Dari Namanya Digitalisasi Dan Dari 270 Juta Penduduk Indonesia 75 Juta Ini Pengguna Internet Aktif Ini Yang Perlu Kita Paham Juga Kemudian Ini Data Yang Yang Dibuat Oleh Lembaga Statista Pengguna Smartphone Itu 70% Dari Jumlah Penduduk Di Suatu Negara Meningkat Terus Smartphone Ini Mungkin Ini ya Pak Yudit Kalau dulu Masih ada Single Handphone Satu nomor Satu handphone Mungkin Lebih Banyak Tapi Sekarang Sudah ada Bisa Dua nomor Ini Saya Masih Ngalami Waktu Saya Ngajar 2011 Dulu Tolong Handphonenya Dikumpulkan Sekarang Ini Ujian Dia Masih Punya Handphone Kedua Pak Yudit Saya Suruh Kumpul Punya Handphone Ketiga Jadi Dia Bisa Pakai Tiga Handphone Karena Dulu Ini Kalau Tidak Direm Dengan Satu Handphone Bisa Dua Nomor Mungkin Datanya Mungkin Yang Punya Handphone Lebih Banyak Lagi Nah Ini Adalah Data Jumlah Pengguna Handphone Rata-rata Di Suatu Negara Kemudian Ini Data Juga Dari APJII Penyelenggara Jasa Internet Indonesia Bahwa Dari Provider Ini Didominasi Oleh Salah Provider Besar Hingga 45,1 Perset Nah Ini 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 Yang Terjadi Kondisinya Dari Dunia Digitalisasi Kemudian Diperkirakan Lagi Ini Peningkatannya Akan Besar Sekali Di Satu Negara Kita Lihat Di Data Statista Yang Sekarang Ini 2020 70,1 Perset Menggunakan Smartphone Maka Diperkirakan Hingga 2025 Ini Malah 89,2 Persen Yang Gak Pakai Smartphone Mungkin Orang-orang Tua Yang Sudah Tidak Butuh Lagi Ini Ini Yang Jadi Kita Gabar Bahwa Digitalisasi Handphone Itu Sekarang Sudah Jadi Nyawanya Seorang Masyarakat Sehingga Dia Punya Itu Kewajiban Bahkan Lebih Desain Handphone Daripada Dia Ketinggalan Dompet Masih bisa Diurus Tapi Kalau Handphone Itu Tidak Bisa Aktivitas Dia Bingung Juga Ini Gambarannya Nah Kemudian Dalam dunia bisnis Sekarang kita sudah Arahnya ke Omnichannel Memadukan Antara Online Dan Offline Terus Bersinergi Kalau di Marketing Kita Ingat Istilah Integrated Marketing Communication Saranat Salur Pemasaran Dibuka Luasnya Antar Libi Dari Divisi Iklan Kemudian Door To Door Kemudian Direct Selling Di Mall Segala Macam Nah Disini Sudah Mengarah Ke Omnichannel Memadukan Online Offline Bisa Berdiri Sendiri Kita Lihat Dulu Ada Sepatu Yang Sekarang Brodo Online Pemesanan Tapi Sekarang Sudah Merambah Ke Offline Juga Karena Sepatu Unik Bisa Jadi Pak Yudit Ini Pesan Sepatu Ukuran 42 Ternyata Kaki Yang Kanan 42 Yang Kiri 42 5 Perlu Itu Sepatu Itu Datang Mencoba Di Tempat Yang Offline Nggak Bisa Online Terus Itu Yang Kita Perlu Paham Juga Jadi Sekarang Ini Kita Omnichannel Apakah Ada Pendidikan Ada Kita Tetap Buka Di Kelas Tapi Orang Yang Tidak Mau Hadir Itu Bisa Melihat Juga Omnichannel Juga Datang Di Tempat Dan Orang Yang Jauh Di Tempat Itu Bisa Jadi Kita Memadukan Sekarang Online Offline Dipadukan Dan Di Dunia Training Juga Sekarang Ini Semakin Berkembang Untuk Orang Orang Ini Melakukan Namanya Memadukan Antara Offline Dan Online Tersebut Dengan Membangun Sistem Karena Masih ada Trauma Orang Untuk Berdiskusi Komunikasi Nah Ini Offline Offline Kita Ada Human Sentuhan Human Juga Lima Indra Kita Merasakan Ini Kalau Dalam Istilah Marketing Itu Itu Namanya Experience Marketing Sand Filting Atau AIDA Ini Konsep-konsep Yang mana Kita Datang Di Suatu Tempat Seluruh Indra Kita Bisa Merasakan Merabakan Dari Hidung Kita Ketika Saya Masuk Misalnya Ke Restorannya Pak Yudit Itu Nuansanya Nuansa Arab Bawa-bawaan Musiknya Kita Mendengar Matanya Kita Melihat Tarian Arab Bukan Dandut Itu Sudah Online Tapi Online Sangat Penting Dalam Har Apa Ada Speed On Transaction Information Sharing Maupun Real Time Update Dipadukan Sekarang Ini Konsep Ini Dan Mungkin Kalau Kita Membuka Lembaga Kursus Segala Macam Itu Kita Bisa Hybrid Bimbel Bimbel Sudah Hybrid Tapi Ada Online Kita Bisa Hybrid Karena Kembali Lagi Tetap Muka Ini Sangat Penting Apalagi Kalau Masih SD Orang Tuanya Lebih Relah Kalau Anaknya Hadir Tetap Muka Langsung Dengan Yang Ngajar Nanti Di Kelas Dia Belum Nih 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 Lignya Segala Macem Dan Ini Yang Saya Bilang Sudah Arah Omni Channel Ini Jadi Social Media Integrasi Dengan Mobile Dengan Toko Contohnya Misalnya Pak Yudit Memusan Sepatu Tapi Kalau Anda Tidak Langsung Dikirim Langsung Sepatunya Tapi Anda Bisa Ngambil Di Storenya Ini Sambil Mencoba Jadi Sudah Arahnya Sudah Mulai Memadukan Antara Omni Channel Ini Kemudian Ini Juga Kalau Ini Hanya Single Channel Hanya Berjualan Satu Arah Kalau Kita Les Hanya Peripat Datang Ke rumah Mungkin Sekarang Les Kita Sudah Berbagai Arah Mau Datang Ke rumah Monggo Mau Online Juga Monggo Atau Mau Cettingan Saja Kita Memadukan Segala Cara Arah Nah Ketika Kita Berbisnis Kadang Ada Masa Decline Atau Penurunan Dan Ini Yang Panik Takuti Orang Karena Kalau Decline Cuma Ada Dua Kemungkinannya Tutup Apa Dia Melakukan Namanya BPR Bisnis Proses Reengineering Atau Perubahan Nah Disini Profesor Guru Besar Di Universitas Indonesia Ya Prof. Renal Kasali Sudah Memberikan Beberapa Tips Bagaimana Kita Bisa Bertahan Pertama Adalah Jangan Kita Ragu Untuk Investasi Teknologi Karena Investasi Teknologi Itu Bisa Memudahkan Kita Dalam Beraktifitas Dan Memurahkan Operasional Kita Kita Sudah Kita Pandang Bahwa Investasi Itu Itu Adalah Sesuatu Istilahnya Beban Padahal Bukan Sesuatu Investasi Di Awal Itu Modal Bagi Kita Untuk Meraih Labah Bahkan Sekarang Orang Mendungukan SDM Itu Bukan Lagi Human Capital Manusia Karyawan Itu Modal Perusahaan Nah Jangan Sampai Kita Tidak Investasi Teknologi Jadi Pendidikan Guru Privat Harus Investasi Juga Kalau Tiba-tiba Muridnya Hari ini Mulai Tidak Bisa Hadir Tiba-tiba Sakit Tapi Tetap Harus Jalan Bisa Lewat Online Tadi Itu Membantu Tadi Itu Kemudian Juga Jangan Lupakan Keterampilan Baru Ciptakan Pola Pola Baru Tadi Itu Sekarang Sekretaris Juga Bukan hanya Mimpin Rapat Mencatat Tapi Dia Bisa Menjadi Operator Zoom Karena Memang Harus Hal Baru Shifting Perubahan Pola Kita Lihat Ada Namanya Era Yang Disebut Dengan Ekonomi Yang Mandiri Dimana Mungkin Kita Lihat Ekonomi Mandiri Ini Orang Kalau Bekerja Sekarang Sudah Misalnya Coworking Space Nyewa Tempat Bahkan Teman Saya Itu Saya Punya Satu Teman Pengusaha Di Bidang IT Itu Saya Tanya Itu Berapa Kerewannya Dia Bidang 0 Mulai Dari Keamanan Dia Sudah Pakai Teknologi Digital Keamanan Di Kantor Itu Resepsionisnya Dia Pakai Virtual Resepsionis Virtual Sekretaris Bagian Kebersihan Dia Sudah Mengarikan Pihak Lain Nah Ini Adalah Contoh Bagaimana Sudah Melubah Polanya Dan Kantornya Pun Hanya Digunakan Ketika Dia Ada Aktivitas Ketemu Sama Klien Untuk Berbicara Lebih Detil Tapi Sehari Harinya Dia Tidak Kantor Akhirnya Dia Nyewa Tempat Tempat Kecil Aja Kemudian Petakan Kelemahan Kita Kalau Dalam Anasas Swat Kelemahan Bisa Diminimalisir Dengan Memberi Kelemahan Ditutupi Dengan Kekuatan Dari Apa Yang Kita Miliki Artinya Apa Ketika Kita Memetakan Kelemahan Kita Maka Kelemahan Tersebut Kita Tutupi Kita Buat Strateginya Agar Jangan Sampai Kelemahan Yang Ada Di Bisnis Kita Menjadi Masalah Untuk Kita Dan Yang Terakhir Kita Lihat Asumsi Kondisi Yang Kedepannya Sudut Andang Yang Kedepan Kita Perlu Merabah-rabah Apa Trend-trend Yang Ada Nanti Saya akan Gambarkan Nah Ada Banyak Hal Kita Untuk Melatih Isting Kita Untuk Dalam Berbisnis Yang Pertama Kita Orang Pebisnis Jangan Sampai Malas Membaca Membaca Itu Dia Mengetahui Perkembangan Apa Yang Ada Di Dalam Dunia Bisnis Sangat Turbulensi Sangat Cepat Kita Lihat Misalnya Ketika Letusan Gunung Merapi Otomatis Mempengaruhi Bisnis Travel Orang-orang Yang Berkunjung Di sana Segala Macam Ini Perlunya Kita Untuk Membaca Terus Kemudian Keluar Dari Semua Nyaman Tapi Ketika Ada Masalah Di Bisnis Tersebut Kebali Lagi Jadi Karyawan Kalau Sudah Kita Mantap Menjadi Seorang Pebisnis Kita Keluar Dari Karyawan Tersebut Kita Fokus Jangan Bisnis Makanya Ada Istilah Bisnis Berdasarkan Passion Passion Itu Lebih 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 Kuat Untuk Mempertahankan Kalau Bisnis Ada Masalah Dia Masih Kuat Bertahan Tapi Kalau Bukan Passion Hanya Prinsip Bira Usaha Menutup Usaha Itu Adalah Hal Terakhir Mati Matian Harus Dilakukan Bagaimana Biar Berkembang Anda Lihat Bisa Lihat Pinsahat Waktu Kemarin Pandemi Karyawan Selama Melayani Kita Di Tempat Turun Ke Jalan Untuk Menjual Produknya Nyantuk Bertahan Air Asia Selama Ini Penerbangan Jasa Tidak Bisa Terbang Jualan Akikoh Pai Airways Buka Restoran Bertahan Tadi Itu Kemudian Tuliskan Apa Ide Ide Yang Ada Di Kita Ini Dan Kita Analisa Peluang Peluang Tersebut Ini Cara Melatih Kita Dalam Sehari Hari Dan Inilah Cara Kita Melihat Peluang Bisnis Ada Desk Reset Desk Cukup Di Lapangan Melihat Di Meja Saja Kita Bisa Lihat Kondisi Apa Yang Terjadi Lihat Google Prins Kita Juga Bisa Melihat Google Mobility Report Bagaimana Mobilitas Masyarakat Bisa Tertantong Maupun Kita Bisa Membaca Juga Report Report Dari Lembaga Lembaga Dari Koran Majalah Lembaga Riset Kalau TV Saya Sampai Belani Itu Langganan CNBC Indonesia Itu Melihat Ini Juga Bagaimana Sih Trend Yang Ada Tanpa Kita Harus Tahu Di Lapangan Tapi Juga Ada Yang Riset Kita Langsung Mengamati Kita Buat Cerakan Kecil Ini Yang Saya Bilang Bahwa Peluang Bisnis Ini Sangat Penting Kita Ketahui Kedepannya Prospeknya Apa Kedepannya Kondisi Sekarang Bagaimana Penanganannya Dengan Adanya Peluang Ini Maka Kita Bisa Mengambil Langkah Langkah Strategis Kemudian Permodalan Banyak 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 Orang Mengatakan Bahwa Modal Ini Jadi Nomor Besar Kita Rubah Mindset Kita Modal Bukan Yang Utama Tapi Kitalah Yang Utama Artinya Kita Segera Mulai Bisnis Tersebut Kalau Kita Berpikiran Tidak ada Modal Tidak ada Habisnya Kita Kuatkan Tidak Kita Bahwa Kita Harus Jalan Pertama Kali Kemudian Hilangkan Mindset Bahwa Kita Usaha Beruntung Usaha Besar Tidak Bisa Hal Kecil Dulu Mental Kita Malah Teruji Dengan Hal Kecil Jadi Besar Itu Bisa Mempengaruhi Sikis Kita Sebagai Bisnis Beda Kalau Kita Langsung Mulai Usaha Besar Tapi Kita Berkembang Tutup Segala Macem Kita Mempengaruhi Sikis Kita Challenge Kembali Perhitungkan Modal Usaha Kita Berhitung Kita Tapi Berhitung Dalam Menurunkan Target Apa Bisnis Yang Kita Buka Misalnya Contoh Saya Sama Pak Yudit Ini Mau Bikin Ruang Makan Ternyata Kita Lihat Itu Modal Kita Ternyata Posisinya Tidak Mencukupi Karena Perhitungan Bisnis Itu Perhitungan Kita Dalam 12 Bulan Usahanya Lumayan Besar Itu Posisi Kita Jangan Menganggap Ada Pendapatan Dulu Karena Bisnis Posisinya Kalau Masih Lahir Tumbuh Sudah Dihitung 12 Bulan Nah Kembali Lagi Tadi Kita Mencoba Rumah Makan Ternyata Terlalu Besar Dan Perhitungannya Tidak Bisa Mencukupi Kita Split Menjadi Misalnya Membuat Warung Kopi Atau Apa Jadi Kita Harus Pinter Untuk Menghitung Kemudian Kita Harus Pandai Mengatur Modalnya Mana Yang Kita Utamakan Dulu Kemudian Kita Juga Harus Kreatif Mencari Sumber Sumber Permodalan Yang Ada Dan Sumber Permodalan Ada Macam Macam Dengan Kita Menabung Kita Bekerja Kita Tabung Kemudian Kita Juga Bisa Bekerja Dengan Menjual Jasa Kalian Kita Menjual Barang Barang Yang Kita Miliki Ini Pak Yudi Kok Buka Bisnis Sampai Menjual Mas Istrinya Nanti Ada Tiga Tiga Tipe Orang Yang Pertama Adalah Moderat Itu Orang Yang Posisinya Sudah Betul Tidak Mau Berbisnis Karena Tidak Mau Rugi Kemudian Ada Konservatif Orang Yang Berbisnis Tapi Tidak Mau Terlalu Banyak Modal Karena Takut Berisiko Yang Terakhir Ini Adalah Orang Agresif Itu Dia Siap Mengutak Apapun Yang Dia Miliki Untuk Jadi Modal Usaha Sebisa Nanti Mbah Di rumah Digadekan Kalau Dia Buka Usaha Ini Orang Tipe Agresif Karena Prinsipnya Dia Adalah Bisnis Harus Jalan Dan Itu Ada Masalah Harus Diselesaikan Dihadapi Mencari Pinjaman Lewat Perorang Atau Lembaga Keuangan Fintech Apakah Bisa Tapi Fintech Itu Harus Kita Betul Fintech Yang Memang Berijin Dan Kita Perhitungkan Bahwa Kita Memang Mampu Mengembalikan Dari Hasil Bisnis Itu Untuk Ke Fintech Tersebut Kadang-kadang Orang Banyak Kelewatan Karena Tidak Memperhitungkan Dengan Bunga Dan Segala Macem Nah Ini Alternatif Buktinya Masih Banyak Orang Pake Fintech Menjamur Fintech Itu Karena Banyak Kebutuhan Orang Mau Ke Bank Misalnya Bank Punya Rasio Kita Utang 100 Juta Jaminan Kita 120 Juta Berat Orang Itu Kecuali Kalau Punya Mertua Kaya Ada Kono Gininya Segala Macam Warisan Beda Lagi Nah Ini Yang Perlu Kita Pahami Bahwa Memang Mencari Modal Itu Kita Bisa Perorangan Bahkan Ada Nama Istilah FNF Friend And Family Friend Family Artinya Kita Meminjam Uang Ketemen Kita Kerabat Kita Saudara Kita Keuntungannya Tadi Itu Kita Tidak Perlu Bunga Segala Macem Hanya Omongan Kapan Komitmen Kita Tapi Kalau Tidak Mengembalikan Paling Diomongi Waktu Arisan Keluarga Itu Utang Itu Aja Risikonya Omong-omongan Kalau Temen Itu Risikonya Kita Tidak Tugur Sapa Tapi Itu Bisa Alternatif Friend Family Friend Kemudian Bisa Bermitra Dengan Orang Lain Nah Ini Saring Profit Kadang Bisnis Ada Dua Orang Kalau Buka Usaha Ada Yang 50-50 Dalam Modal Usaha Ada Yang Hanya Modalan Kita Yang Main Di Pemikiran Atau Otak Kita Yang Kita Mainkan Jadi Istilahnya Modal Kita Tenaga Pikiran Ada Macem-macem Yang Bisa Kita Lihat Dan Tentunya Kalau Kita Mau Lebih Efektif Lagi Kita Bisa Buat Suatu Namanya Analisa Bisnis Plan Jadi Perhitungan Kalau Kita Ada Bisnis Kita Ajukan Dalam Bentuk Bisnis Plan Laporan Apa Saja Potensi Bisnis Tersebut Bagaimana Alternatif Segala Macem Kita Berikan Ke Calon Investor Karena Banyak Angel Investor Itu Banyak Sekali Tokopedia Gojek Apa Segala Macem Angel Investor Kuat Untuk Menyokong Karena Masih Anda Paham Mungkin Teman Teman Bisa Lihat Disini Golongan Dubai UN Saking Bingung Sampai Membeli Sepak Bola Itu Sudah Orang Orang Yang Sudah Kebanyakan Uang Itu Kalau kita Bisa Melihat Di Indonesia Masih Banyak Orang Yang Adam Uang Itu Tapi Dia Menahan Diri Untuk Nguarkannya Tapi Kalau kita Masuk Dengan Proposal Yang Bagus Dengan Potensi Yang Bagus Mungkin Dia Mau Menjadi Angel Investor Dan Ini Tadi Yang Salah Satu Almarhum Mengatakan Bisnis Bagus Yang Dikerjakan Bukan Tanyakan Terus Jadi Kita Lakuin Kita Kerjakan Bukan Kita Kerjakan Perhitungannya Labah Ruginya Itu Kita Harus Betul Memperhitungkan Dengan Tepat Dan Langsung Dikerjakan Kemudian Kan Itu Gambarannya Pak Yudit Kita Diskusi Silahkan Silahkan Paparannya Sekali Seorang Reporter Jadi Segedar Informasi Teman-teman Peserta Webinar Pada Siang Hari Ini Ini Juga Wartawan Senior Wartawan Senior Pernah Di Sindotri Jaya Juga Saat Ini Di Jatim 1.com Jadi Bagi Yang Membutuhkan Liputan Saya Promosikan Pak Membutuhkan Liputan Dan Lain-lain Silahkan Kontak Beliau Jadi Biar Saling Kolaborasi Jadi Hari Ini Segala Macam Bisnis Itu Tidak Bisa Berjalan Sendiri Harus Ada Kolaborasi Jadi Kolaborasi Dari Segala Multisektor Baik Pandi Sambil Ini Sudah Ada Beberapa Pertanyaan Izin Saya Berikan Pertanyaan Ada Dari Kartini Chandra Saya Adalah Seorang Guru TK Sekaligus Penjahit Saya Sulit Sekali Membagi Waktu Antara Mengajar Dan Bekerja Di Rumah Pernah Mempekerjakan Dua Penjahit Tapi Hasilnya Kurang Bagus Dan Pelanggan Banyak Yang Komplin Saya Produksi Hijab Berhubung Kerapian Jahitan Menjadi Kualitas Maka Saat Ini Saya Potong Dan Jahit Sendiri Jadi Karena Tidak Percaya Begitu Mohon Solusinya Bagaimana Cara Mengembangkan Usaha Saya Sekaligus Tetap Mengajar Di Sekolah Ini Edu Brenner Jadi Educator Sekaligus Dia punya Usaha Silahkan Jadi Tadi Mungkin Yang Bisa Kita Lihat Ini Mungkin Usahanya Mungkin Unrelated Pak Jadi Tidak Terkait Dengan Pendidikan Related Jadi Kembali Lagi Salah Satu Menjadi Seorang Pengusaha Itu Kita Perlu Yang Paham Yang Namanya Time Management Waktu Bagaimana Cara Kita Membagi Waktu Bagaimana Cara Kita Mengatur Agar Pekerjaan Itu Bisa Teratasi Bisnis Yang Bersifat Skill Dan Kerapian Itu Kalau Orang Yang Bekerja Di Situ Masih Levelnya Belum Orang Yang Yang Istilahnya Expert Itu Mungkin Pasti Ada Kalau Kita Tinggalkan Itu Akan Bermasalah Kita Perlu Mengawasi Itu Mungkin Recruitment Yang Dipilih Mungkin Kalau Orang Expert Kita Posisinya Sudah Punya Sistem Kerja Kita Tinggal Kita Mengawasi Apalagi Jaman Sekarang Ini Ada Digitalisasi Kita Mengawasi Secara Mungkin Bisa Kita Ya CCTV CCTV Bahkan Rumah Makan Pak Yudit Saya Pernah Menangani Berdiri Sebuah Rumah Makan Itu Dari Sisi Ada Dia Membuat Namanya Sistem Jadi Sistem Mulai Dari Bahan Baku Berapa Sudah Terprediksi Bahwa Makan Ini Jadi Berapa Porsi Kalau Kurang Dari Itu Berarti Ada Penyungatan Oleh Karyawannya Itu Semua Sudah Canggih Terkait Dengan Masalah Tadi Itu Jadi Mungkin Kalau Ibu Mau Posisinya Tetap Jadi Edupreneur Tanpa Edupreneur Bukan Edupreneur Yang Kacau Nanti Caranya Edupreneur Yang Waktu-Waktunya Memang Ibu Bisa Mengajar Di Agak Siang Atau Ngelesi Ini Guru TK Tetap Jadi Edupreneur Punya TK Sekalian Jadi Sebagai Owner Juga Sekali Ngajar Ngawasi Karena Yang Berbisnis Yang Tadi Menjahit Segala Macem Itu Memang Kalau Orang Yang Kita Pekerjakan Itu Sudah Export Dan Kita Punya Sistem Kita Tinggal Mengawasi Saja Pengawasannya Segala Macem Tapi Kalau Orang Kita Tinggal Hasilnya Itu Yang Perlu Kita Hadir Di Situ Kita Mengawasi Dan Itu Akan Time Manajemen Kita Untuk Jadi Seorang Edu Guru Itu Akan Berkurang Jadi Atau Paling Idealnya Juga Kita Juga Bisa Mempekerjakan Mungkin Kalau Saudara Kita Atau Apa Yang Jadi Pengawasnya Untuk Mengawasi Kegiatannya Kita Tetap Jadi Guru Kalau Masih Cinta Banget Jadi Guru TK Itu Paling Kalau TK Itu Sampai Jam 11 Jam 12 Sudah Selesai Nah Itu Itu Yang Perlu Cara Saya Dari Sisi Saya Dulu Pernah Di Bagian Men Hour Jadi Mungkin Cara Utamanya Sebelum Belakang Kerja Ibu Untuk Mengajari TK Mungkin Pagi Memang briefing Para Karyawan Sangat penting Pekerjaan Hari Ini Apa Saja Apa Target Ya Kemudian Di Awal Sangat Penting Nanti Ketika Selesai Jadi Guru Jam 11 12 Sisanya Anda Bisa Langsung Mengawasi Juga Jadi Aktivitas Guru Itu Juga Tidak Terbengkale Juga Kalau Masih Cinta Mengajarnya Itu Ada Mungkin Itu Time Manajemen Sangat Penting Sekali Kemudian Sistem Yang Dibuat Pola Kerja Dan Pengawasannya Sangat Penting Jadi Ini Memang Guru Seorang Guru Semoga Menjawab Amanina Aunipus Pitasari Mahasiswi S1 BGSD Dengan Adanya Kemudahan Berwirausaha Secara Online Ini Akan Membuat Semakin Banyak Orang Yang Juga Ingin Memulai Usaha Secara Online Juga Namun Kadang Banyak Orang Ragu Memulai Usaha Online Tersebut Karena Masih Ragu Akan Keamanan Oke Keamanan Online Ya Pak Oke Cyber Security Ini Maksudnya Kalau Cyber Security Jadi Takutnya Diretas Begitu Bagaimana Cara Mengatasi Keraguan Cyber Crime Jadi Mungkin Kita Perlu Belajar Dari Para Ahli Ahlinya Jadi Saya Itu Punya Rekan Rekan Juga Yang Ahlinya Untuk Itu Jadi Selama Ini Pekerjaan Dia Sudah Membantu Para UMKM Usaha Kecil Dalam Hal Cyber Security Ini Karena Memang Dalam Cyber Ini Yang Risiko Diretas Pasti Ada Sebesar Apapun Perusahaan Pasti Ada Gangguan Karena Disini Adalah Mainnya Main Pola Pemikiran Untuk Memecahkan Suatu Algoritma Itu Akan Berkembang Terus Caranya Utama Adalah Memang Kita Penuhi Dulu Dengan Standar Standar Yang Ada Mungkin Kita Bisa Tanya Kepara Ahli Tapi Setahu Saya Itu Kita Bisa Antisipasi Dengan Cara Mulai Dari Password Yang Memang Kita Harus Jaga Segala Macam Tidak Memberikan Sesuatu Secara Terbuka KTP Nomor Handphone Itu Itu Juga Bisa Antisipasi Kita Untuk Langkah Pencegahan Nah Kalau Kita Temu Ahli Belajar Itu Ada Komunitas Cracker Yang Bisa Kita Kerjasama Cracker Bisa Menjaga Usaha Kita Dia Memberikan Tips Tips Segala Macam Jadi Bukan Hacker Cracker Menjaga Terus Memecahkan Apa Sebab Masalah Itu Bisa Dibobol Dan Teknologi Itu Pasti Posisinya Itu Yang Namanya Pertasan Selalu Ada Risiko Seperti Itu Saya Aturan Aturan Misalnya Ibu Pakai Lembaganya Apa Untuk Misalnya Providernya Apa Untuk Web Segala Macam Ikuti Saran Saran Yang Ada Disitu Sambil Ibu Tidak Gampang Untuk Memberikan Sesuatu Yang Bersifat Rahasia Ke Orang Lain Risiko Selalu Ada Saya Pakai Google Authenticator Itu Untuk Karena Satu HP Jadi Hanya HP Saya Itu Juga Bisa Dipakai Banyak Untuk Cara Mengamankan Akun Akun Kita Ada Itu Dari Pak Erief Itu Ahli Pak Anas Itu Ahli Dari Teman-teman Yang KSDP Di PGSD Dari Untas Negeri Malang Itu Ahli Beliau Untuk Mengamankan Akun Di Cybercrime Terutama Di Jurusan Kita Sendiri Baik Masih Ada Lagi Pak Dari Oke Ini Sudah Ada Wanita Dari Wanita Seperti Yang Kita Ketahui Gojek Adalah Sebuah Usaha Baru Yang Sangat Berkembang Pesat Dengan Banyak Fitur Yang Mempermudah Pengguna Lalu Apakah Gojek Juga Termasuk Dalam Perubahan Yang Berdampak Positif Oh Ini Konteksnya Gojek Dari Pak Bagaimana Cara Pembagian Keuntungan Pajak Pengguna Oke Mungkin Ini Out of Topic Poinnya Mungkin Kita Ambil Kesimpulan Apakah Gojek Ini Merupakan Salah Satu Perubahan Yang Positif Atau Untuk Negara Atau Tidak Singkat Saja Pak Oke Kita Paham Sekarang Ini Eranya Sering Ekonomi Mungkin Salah Gojek Itu Startup Yang Sering Ekonomi Dimana Orang Kalau Mau Berbisnis Segala Macam Itu Kita Bukan Mengendalikan Bisnis Tersebut Tapi Kita Memerkut Beberapa Mitra Mitra Kita Contoh Gojek Buka Usaha Go Ride Dia Tidak Perlu Menyediakan Sepeda Motor Yang Banyak Tapi Dia Cukup Berpartner Dengan Orang Orang Dan Bagi Hasil Mampun Juga Yang Go Go Yang Lain Mungkin Bapak Yudi Juga Pernah Tahu Red Doors Oyo Segala Macam Itu Juga Dia Membuka Bisnis Bukan Harus Membuilding Suatu Hotel Tapi Dia Cukup Berpartner Dengan Orang Orang Yang Punya Lokasi Strategis Kamar Yang Didesain Dengan Standar Red Dose Atau Oyo Maka Itu Bisa Menjadi Partner Yang Baik Dan Gojek Perkembangannya Ini Saya Bukan Membela Gojek Atau Apa Tapi Gojek Ini Mampu Menumbuhkan Iklim Pirausaha Pak Yudit Contohnya Begini Saya Mau Buka Usaha Jasa Makan Siang Tapi Saya Malas Untuk Bukanya Nanti Saya Capek Mengantarnya Mungkin Pak Yudit Ingat Waktu Saya Masih 2013 Bersama Rekan-rekan Anak BMT Empat Anak Itu Kita Buka Usaha Jasa Makan Antar Makan Siang Andre Saya Pudin Dulu Dan Itu Apa Yang Terjadi Banyak Sekali Saking Banyaknya Tutup 6 Bulan Itu Karena Posisinya Apa Armada Kecil Empat Anak Masih Berbisnis Lalu Ribet Masalah Distribusi Akhirnya Apa Pakai Pihak Lain Dan Gojek Ini Bisa Menumbuhkan Orang Akhirnya Membuka Usaha Rumahan Rumah Makan Nanti Masalah Transportasi Distribusi Sudah Tanggungjawabnya Gojek Akhirnya Orang Senang Distribusi Sudah Pihak Lain Tanggungjawabnya Nah Gojek Juga Mampu Berkontribusi Untuk Perusahaan Perusahaan Seperti Food and Beverage Kita UMKM Kemarin Ketika Posisi Posisi Orang-orang Yang Menjual Makan Hanya Bisa Take Away Maka Ada Cara Baru Dengan Pesan Via Gojek Atau Yang Lain Lain Jadi Berkontribusi Terhadap UMKM Dan Kalau Nggak Salah Kontribusinya Penumbuhan Untuk Wirausaha Baru Sekitar 30 Hingga 40 Jadi Orang Yang Awalnya Malas Buka Usaha Karena Malas Masalah Distribusi Terpikir Barang-barangnya GoFood Atau Gosen Atau Apa Dan Distribusi Ini Semakin Berkembang Lagi Dengan Cara Apa Ya Tadi Itu Semakin Banyak Sekarang Perusahaan Expedisi Pak Yudit Kalau Dulu Kita Hanya Tahu Kantor Pos Tiki Sekarang Banyak Banyak Nija Express Antar Aja Ini Karena Apa Disitu Ada Kebutuhan Orang Bahwa Orang Sangat Butuh Yang Namanya Distribusi Tadi Itu Dan Logistik Ini Adalah Satu Bisnis Yang Tidak Akan Mati Berkembang Terus Apalagi Pandemi Seperti Ini Pengantaran Jasa Sangat Kembang Selain Food And Beverage Ini Itu Jadi Kontribusi Sangat Bisa Pertumbuhan Usaha-usaha Baru Jadi Memang Gojek Itu Karena Mungkin Voucher Kita Door Press Kita Pada Seminar Suri Hari Ini Disponsori Gojek Bukan Ya Tapi Memang Ini Salah Satu Unicorn Ya Salah Satu Unicorn Di Asia Tenggara Unicorn Itu Yang Valuasinya Lebih Dari Satu Triliun Jadi Apa Sangat Berkontribusi Positif Sekali Baik Ini Ada Satu Lagi Mungkin Pak Handi Mungkin Ini Tambahannya Tambahannya Gojek Yang Dari Sisi Tenaga Kerja Yang Awalnya Orang Satu Yang Orang Tidak Punya Pekerjaan Lalu Dia Gojek Berarti Dia Kan Ada Pendapatan Juga Pak Yudit Yang Kedua Orang Yang Pendapatannya Kurang Dia Malam Bisa Ngojek Lagi Ini Saya Pernah Sekali Gojek Otumen Sepak Bola Itu Digojek Sama Klub Bola Dari Rumput Ke Benowo Saya Tanya Pekerjaan Aktifitas Siapa Ternyata Dia Adalah Bagian Staff Keuangan Di Kontraktor Dia Jam Tiga Sori Sudah Selesai Terus Dia Oh iya Teman-teman Jadi Sedikit cerita Karena kita Di Edupreneur Tadi Bu Cynthia Seorang Guru Sekaligus Guru Bahasa Inggris Sekaligus Beliau Memiliki Sebuah Usaha Bisnis Kuliner Kemudian Sosio Trainer Pak Handi Seorang Dosen Seorang Reporter Dan Juga Penulis Ghost Writer Lebih Lebih Menuliskan Buku Untuk Seseorang Ghost Writer Banyak Pejabat Pejabat Apapun Sudah saya Tuliskan Jadi Sebetulnya Peluang Berbisnis Jadi begini Selain kita Menjadi seorang Guru Pengajar Yang Dominan Kita Di dunia Pendidikan Itu Sebetulnya Ya ini Terima kasih Itu kita Bisa Membuka Usaha-usaha Yang Unrelated Unrelated Kalau Indirect Itu Apa Indirect Itu Tadi Begini Saya Guru TK Saya Jualan APE Saya Jualan Alat Permainan Edukatif Untuk Anak-anak Kita Jualan Kuliner Khusus Untuk Balita Kuliner Untuk TK Anak-anak Kecil Makanan Sehat Itu Indirect Kalau Indirect Memang Kita Seorang Guru Memiliki Lembaga Belajar Kemudian Non Formal Bimbingan Belajar Private Less Less Private Non Formal Direct Kalau Unrelated Itu Saya Seorang Dosen Saya Seorang Dosen Tapi Saya Juga Punya Bisnis Juga Yang Gak Berkaitan Dengan Dunia Dosen Katanglah Saya Dengan Pak Erief Dengan Pak Anas Itu Memiliki Usaha Bidang Saham Itu Unrelated Buka Pertamini Itu Tidak Nyambung Saya Orang Paut Kemudian Buka Pertamini Itu Tidak Nyambung Terima Relate Mungkin Teman-Teman Juga Bisa Berpikir Ibu Cynthia Dengan Bebek Kotrik Bebek Kotrik Itu Usaha Yang Unrelated Jadi Teman-Teman Selain Jadi Educators Educators Pendidik Tapi Juga Harus Ada Pandangan Lain Harus Ada Pandangan Lain Pak Satu Ya Dari Lufi Maswa kita GoFMT Lufi Pembahasan Dadi kan Berbirausaha Lebih dari Satu Usaha Bagaimana Untuk Kita Yang Di kalangan Di bawah Kelas Menengah Jadi Middle High Yang Ini Middle Low Atau Bahkan Low End Untuk Membuka Satu Wirausaha Kita Bingung Dengan Modal Yang Saya Tanyakan Bagaimana Strategi Yang Harus Dilakukan Untuk Berwirausaha Lebih Dari Satu Wirausaha Dengan Minimnya Modal Gitu Pak Ini Untuk Teman-teman Yang Mohon maaf Ya Dalam Modal Minim Tapi Kita Buka Sorry Low End Tadi Pak Low End Hilangkan Pak Ya Jadi Bisnis itu Ada Macem-macemnya Kalau Modal Kecil Itu Risiko Kecil Tapi Risikonya Untung Besar Agak Susah Ya Kemudian Modal Tengah Tengah Itu Dengan Modal Tidak Terlalu Besar Maka Untungnya Juga Tidak Terlalu Besar Atau Kalau Ingin Modal Besar Maka Risiko Untung Besar Juga Ada Saya Pernah Alami Bisnis Yang Saya Alami Tahun 2010 Mungkin Pak Yudit Sebelumah Saya Di Kalimantan Kebakaran Dulu Jadi Bisnis Saya Itu Bisnis Ini Sama Adik Saya Aromaterapi 2011 Jadi Saya Berjualan Aromaterapi Dan Saya Modal Kecil Dulu Modal 3 juta 4 juta Dan Saya Jual Sama Adik Saya Dengan Ongkos Kirim Untungnya Tidak Terlalu Besar Karena Modalnya Kecil Tapi Kalau Rugi Tidak Terlalu Rugi Juga Karena Masih Di Bawah 5 juta Lalu Saya Tingkatkan Jadi 7 juta Jadi 10 juta Sampai 15 juta Tapi 15 juta Sudah Mulai Besar Itu Saya Berhenti Karena Pas Itu Ada Musibah Kebakaran Habis Semuanya Yang Saya Bangun Itu Sama Adik Saya Itu Jadi Air Sekarang Itu Tidak Jalan Sama Adik Saya Diputar Lagi Uang Tersebut Dengan Menjual Ini Rambut Palsu Wig Ada Acara Jadi Diputar Jadi Ada Dua Bisnis Aromaterapi Wig Tadi Itu Lalu Kita Putar Juga Dengan Sedikit Baju Muslim Saya Melihat Bahwa Modal Kecil Itu Bagus Dan Risikonya Kalau Ada Rugi Memang Tidak Terlalu Terasa Tapi Kalau Modal Kita Untung Besar Tidak Bisa Harus Modal Yang Besar Tadi Kita Putar Lagi Karena Tadi Itu Ketika Saya Berbisnis Misalnya Aromaterapi Itu Saya Modal 3-4 Juta Lalu Adik Saya Melirik Bisnis Wig Tadi Itu Yang Modal 5-6 Juta Kita Siapkan Modal Itu Lagi Karena Dengan Untung Mentok Itu Satu Setengah Dengan Kita Menjual Semaksimal Mungkin Karena Price Ini Masih Jadi Patokan Harga Di Masyarakat Indonesia Quality Yang Kesikian Kita Price Jadi Kalau Kita Harga Jual Kita Istilahnya Terasa Tinggi Kita Tidak Akan Dibeli Orang Susah Untuk Dapat Pembeli Karena Orang Masih Berpikiran Price Ini Masih Priority Bagi Orang Apalagi Indonesia Nah Kalau Kita Modal Kecil Jalankan Aja Yang Ada Itu Tapi Risikonya Memang Terlalu Besar Keuntungan Kita Dan Itu Kita Harus Putar Lagi Kita Harus Pinter Untuk Mengumpulkannya Kita Perlu Mengumpulkan Modal Untuk Bisnis Itu Kemudian Kalau Caranya Lebih Gampang Lagi Kita Cari Angel Investor Kita Berpartnership Dengan Orang Yang Punya Modal Besar Kita Punya Ide Kita Bersatu Tapi Kembali Lagi Ya Mesti Partnership Tetap Ada Perjanjian Hitam Di atas Putih Karena Kalau Bisnis Ini Kalau Masih Belum Untung Oh Gak Apa-apa Masih Keluargaan Persaudaraan Tapi Kalau Sudah Untung Jadi Masalah Jadi Tetap Ada Perjanjian Hitam Di atas Putih Kita Partner Kita Jalani Bisnis Menengah Karena Bisnis Itu Skala Usaha Macem-macem Pemerintah Mengkalku Ada Empat Mikro Kecil Menengah Dan Usaha Besar Nah Kita Bisa Meningkatkan Apalagi Pemerintah Sekarang Ini Banyak Skema Skema Pak Yudit Untuk Orang-orang Yang Punya Wira Usaha Bahkan Kemarin Itu Juga Ada Modal Yang Seperti Bank Beri Ada Kredit Usaha Rakyat Yang Tanpa Agulang Salah Dia Usaha Minimal Dua Tahun Berdiri Itu Akan Dimodali Nah Itu Yang Saya Bilang Modal Itu Sangat Penting Jadi Mbak Lufie Ini Kalau Bisnis Saya Kecil Ya Gak Apa Mainkan Aja Selama Anda Masih Sifatnya Orang Konservatif Artinya Tidak Mau Terlalu Lugi Besar Yang Main Disitu Tapi Kalau Anda Sekali Ingin Meningkatkan Pendapatan Anda Harus Nyetok Juga Untuk Modal Di Injek Juga Biar Lebih Besar Nanti Terasanya Di Keuntungan Yang Tadi Itu Jadi Kita Tetap Jalan Yang Ada Sambil Kalau Ada Simpanan Itu Kita Alihkan Ke Hal Yang Baru Kalau Kita Langsung Meningkatkan Ke Kelas Nengah Itu Dengan Partnership Tadi Itu Dengan Rekan Rekan Bisnis Itu Pak Yudit Oke Pak Andi Ini Ada Di Youtube Ya Mungkin Karena Waktu Kita Sebentar Lagi Abis Kita Akan Close Izin Bertanya Ketika Kita Ingin Memulai Bisnis Kadang Kita Memulai Bahkan Kita Takut Dengan Berbagai Macam Kemungkinan Nah Apa Cara Meyakinkan Diri Sendiri Silahkan Motivasi Oke Jadi Gini Ini Saya Bilang Kita Kalau Mungkin Bisnis Kadang Ada Dua Hal Saya Pernah Kasus Teman Saya Tiba Tiba Resend Dari Usahanya Dia Buka Usaha Terus Apa Modalnya Dia Habis Ikut Pelatih Motivasi 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 Segala Macam Karena Saya Yakin Dengan Semangat Dengan Spirit Tapi Ingat Bisnis Itu Bukan Hanya Spirit Dan Motivasi Tapi Strategi Taktik Strategi Sangat Penting Nah Bagaimana Cara Taktik Dan Strategi Itu Kita Perlu Paham Kita Harus Menter Mentor Itu Orang-orang Yang Selama Berbisnis Dia Mengbagi Mengsharing Segala Pengalamannya Kepada Orang-orang Segala Macam Itu Perlu Mentor Yang Kedua Ya Ya Kutsnya Atau Pelatihnya Tapi Bukan Kuts juga Kalau dia Kuts Tidak Punya Bisnis Dia Hanya Kuts Saja Tapi Ini Orang Yang Pernah Punya Bisnis Lalu Dia Sudah Mungkin Sudah Mengabdikan Dirinya Untuk Menjadi Mentor Bisnis Jadi Dia Jadi Dia Kalau Orang Bilang Konsultan Bisnis Ya Orang Yang Sudah Punya Bisnis Lalu Mengkonsultani Orang Atau Menjadi Mentor Orang-orang Yang Ingin Memulai Bisnis Karena Dia Pengalaman Bisnis Karena Konsultan Ada Dua Dengan Manajemen Kalau Manajemen Itu Dia Tidak Pernah Punya Bisnis Tapi Dia Punya Tools Yang Bisa Membantu Orang Untuk Membangun Bisnis Jadi Mentoring Yang Kedua Jejaring Mbak Yudit Jejaring Kita ikutlah Jejaring Para Pengusaha Itu Banyak Impunan-impunan Pengusaha Muda Pengusaha Mikro Itu Kita Jejaring Disitu Kita Saling Belajar Dan Dari Usaha Tersebut Kita Bisa Meminimalisir Kalau Memang Usaha Itu Jalan Bisnis Proses Kita Paham Lalu Kelebihan Mentor Karena Dia Pernah Berbisnis Sehingga Kalau Ada Sesuatu Hal Yang Terjadi Dalam Bisnis Dia Tahu Solusi Solusinya Memberi Solusion Dari Sebuah Problem Tadi Itu Nah Itu Yang Sangat Buktik Dan Kembali Lagi Mungkin Sering Sering Kita Untuk Membaca Literatur Buku Buku Orang Sukses Tapi Jangan Baca Buku Statistik Nanti Jalan Jalan Mengikuti Probabilitas Ini Yang Saya Bidang Tadi Jadi Dari Kita Mentor Yang Tepat Kita Kemukan Mentor Tepat Bergabung Di Komunitas Kemudian Pebisnis Itu Jangan Sampai Sudah Jadi Pebisnis Malas Untuk Yang Namanya Update For Knowledge Ikut Seminar Ikut Pelatihan Segala Macam Karena Itu Sangat Penting Untuk Skillnya Dia Untuk Dalam Menghadapi Bisnis Tersebut Gitu Pak Yudit Baik Saya Kita Selama Badi Diskuti Mulai Jam Satu Sampai Tidak Terasa Sudah 15.42 Baik Pak Andi Terima Kasih Atas Paparan Materi Yang Luar Biasa Tentunya Dengan Tambahan Materi Dengan Pak Andi Tadi Dengan Data Data Yang Ditampilkan Harapan Kami Mampu Memberikan Motivasi Lebih Bagi Teman Teman Supaya Apa Anda Tidak Berpatokan Seperti Tadi Pak Andi Bilang Wira Usaha Dan Pegawai Kalau Anda Pegawai Anda Mau Enggak Mau Kalau Pegawai Anda Menunggu Menunggu Tanggal Tanggal Berapa Saya Gajian Tergantung Boss Kita Tugas Ada Atasan Kalau Anda Menjadi Entrepreneur Itu Situasinya Cocok Untuk Sekarang Karena Tidak Pasti Tidak Kalau Kita Berpatokan Setiap Tanggal Berapa Kita Gajian Otomatis Kita Hanya Bekerja Itu Berdasarkan Rule Satu Aturan Kalau Teman-teman Di sini Sebagai Profesional Tidak Masalah Tapi Kembangkan Ide Buatlah Sebuah Sistem Buatlah Anda Berjajaring Dengan Teman-teman Dengan Dosen-dosen Mungkin Ada Bisnis-bisnis Lain Anda Bergabung Kalau Anda Tidak Bisa Untuk Memulai Tidak Banyak Ide Baik Terima kasih Pak Andi Atas Paparannya Next time Kita Bertemu Semoga Bisa Berkunjung Ke Untas Negeri Malang Kita Berkolaborasi Antara IBM Surabaya Kolaborasi Dengan Nonformal Yang lain Dengan Untas Negeri Malang Oke Mohon maaf Kita Akan Berkolaborasi Lagi Baik Teman-teman Saya Akan Oke Oke Mohon maaf Terkendala Jaringan Sedikit Tadi Teman-teman Baik Peserta Webinar Be Smart Edupreneur Sharing Session Telah Selesai Tadi Dengan Dua Narasumber Yang Luar Biasa Insya Allah Kita Akan Mengadakan Banyak Sekali Sharing Session Seperti Ini Mohon maaf Bagi Penanya Yang Belum Tersebut Ataupun Di Ungkap Dalam Sesi Tanya Jawab Mungkin Kesempatan Kita Akan Ada Lagi Kesempatan Ini Untuk Itu Saya Akan Konklusikan Seminar Kita Ada Satu Karena Kita Ada Sponsor Jangan Lupa Penanya-penanya Yang Sudah Saya Sebutkan Mohon Bisa Mengisi Link Yang Ada Di Kolom Chat Ataupun Youtube Tadi Silahkan Isi Nama Anda Dan Berkesempatan Untuk Mendapatkan Voucher GoPay Baik Gojek Dan Tokopedia Itu Dua Unicorn Besar Namun Mereka Meninggalkan Egonya Untuk Sesuatu Yang Lebih Besar Lagi Itulah Hakikat Kondisi Saat Ini Teman-teman If If You Want To Go Fast Go Alone Jika Kamu Ingin Berjalan Lebih Cepat Kerja Sendiri Jalan Sendiri But Tapi If You Want To Go Far Go Together Tapi Jika Anda Ingin Lebih Jauh Long Lasting Lebih Lama Usaha Anda Lebih Sukses Lebih Bertahan Lama Lebih Bertahan Dengan Kondisi Segala Zaman Let's Go Together Mari Kita Berkolaborasi Bersama Sama Baik Itu Konklusi Kita Pada Sore Hari Ini Dalam Webinar Be Smart An Edupreneur Sharing Session How to Be An Edupreneur Terima Kasih Atas Kesediaan Waktu Peserta Sekalian Sekaligus Saya Ucapkan Apresiasi Yang Sebesar Besarnya Kepada Para Narasumber Ibu Sintia Pawel Zik Bapak Handi Aribowo Matur Suman Terima Kasih Pak Andi Baik Teman-teman Sekalian Saya Akhiri Webinar Be Smart An Edupreneur Semoga Kita Bisa Berjumpa Lagi Di Kesempatan Yang Lain Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Untuk Sertifikat Webinar Silahkan Mengisi Form Presensi Yang Disediakan Oleh Panitia Baik Terima Kasih Segerap Panitia Yang Berada Di Balik Layar Di Belakang Layar Semoga Kita Selalu Diberikan Kesehatan Baik Terima Kasih Wassalamualaikum Stay safe Semua Saya Akhiri Webinar Ini Waalaikumsalam Waalaikumsalam